Heavenly Joel Cheng Season 25, Kuda Hitam Duduk di tengah rumah peristirahatan Dan Dun adalah seorang wanita cantik dengan rambut panjang. Dia tampak sangat muda, sekitar 18 atau 19 tahun. Namun, wajahnya tenang, dengan senyum tipis di wajahnya. Setiap gerakan yang dia lakukan ringan dan tanpa beban, seolah-olah dia tidak peduli sama sekali. Kamu tidak bisa mengatakan itu. Bukankah dua master manik surgawi tiga permata dari Kekaisaran Fei Li juga sangat menarik? Yang satu sangat kuat, dan yang lainnya memanah juga tidak buruk. Lebih penting lagi, mereka berdua cerdas. Selain itu, Kekaisaran Fei Li tidak hanya mengirim mereka berempat. Turnamen baru saja dimulai, dan semuanya masih belum diketahui. Sayangnya, sebelum kita masuk ke delapan besar, kita tidak akan bisa melihat pertarungan tim pertempuran Zong Tian, Baopo, dan Wanshu. Kali ini, kami tidak bisa berada di empat terbawah lagi. Begitu pemuda berwajah pucat mendengar wanita muda itu berbicara, ekspresi hormat muncul di wajahnya saat dia berkata, pemimpin benar. Dari kelihatannya, setelah kita masuk delapan besar, kemungkinan besar kita akan bertemu dengan tim pertempuran Wanshu di empat besar. Wanita muda itu mengerutkan alisnya dan berkata, tim pertempuran Wanshu. Sangat merepotkan. Setelah berhasil melewati babak pertama, Zhou Wei Qing dan tiga lainnya sangat gembira. Tidak peduli apa, mereka berhasil membeli setidaknya tiga hari waktu untuk Lin Tianao dan tiga lainnya. Di babak kedua, lawan mereka adalah tim pertempuran kerajaan lainnya, yang juga tidak terlalu kuat. Bagian terpenting adalah pertarungan mereka dengan tim pertempuran Baida di babak ketiga. Adapun tim pertempuran dan dun unggulan, itu akan menjadi pertarungan terakhir mereka. Keberuntungan mereka tidak terlalu bagus, karena pertarungan terpenting dengan tim pertempuran Baida belum berakhir, menyebabkan mereka tidak punya cukup waktu untuk istirahat. Namun, tidak terlalu buruk, setidaknya mereka tidak harus menghadapi tim pertempuran Baida di babak pertama. Baiklah, mari kita kembali. Mari beritahu leader dan yang lainnya kabar baik. Zhou Wei Qing menggeliat dengan malas dan berkata dengan santai. Ye Pau-Pau berkata, bukankah kita akan menonton kelompok lain, terutama tim pertempuran Baida? Zhou Wei Qing tertawa terbahak-bahak dan berkata, tidak, kami tidak akan melakukannya. Jika kita menonton, kita akan mudah tertipu. Tim pertempuran Baida pasti akan melihat kita sebagai pesaing utama mereka, dan mereka pasti akan menahan diri di pertarungan sebelumnya. Sebaiknya kita tidak menonton, dan hanya menunggu pertarungan berikutnya untuk memberikan segalanya. Selanjutnya, kita bisa menonton putaran kedua dalam tiga hari. Tidak mudah bagi kami untuk datang ke kota Zongtian, jadi saya akan membawa Bing Er berkeliling. Kerja dan istirahat harus seimbang. Jika Anda tidak ingin berjalan-jalan, kembalilah ke hotel dan bawa kembali berita kemenangan kita. Ye Pau-Pau tidak bisa menahan tawa, aku belum pernah melihat orang yang lebih gugup darimu. Baiklah, ayo pergi. Aku akan kembali dan melaporkan berita. Kalian pergilah. Gagak, bagaimana denganmu? Crow menyeringai dan berkata, kemarin, saya melihat begitu banyak makanan enak di dekat hotel kami. Saya ingin pergi dan makan. Saya sepertinya telah kehilangan beberapa berat badan baru-baru ini. Huh, kapan saya bisa menimbang lebih dari 500 kg? Zou Wei Qing dan dua lainnya menatapnya tanpa berkata-kata. Seribu Jin, apakah suku gagak emas benar-benar manusia? Pada titik ini, pertarungan lain sudah dimulai di atas panggung. Namun, banyak penonton yang masih memperhatikan kepergian keempat anggota tim pertempuran Feli. Meskipun mereka bebas bergerak setelah pertarungan, sebagian besar tim akan memilih untuk tetap tinggal dan menonton pertarungan. Seperti kata pepatah, kenali dirimu, kenali musuhmu, dan kamu akan menang dalam 100 pertempuran. Hari ini, tim pertempuran Feli pasti yang pertama pergi. Namun, kali ini, tidak ada yang merasa bahwa tim pertempuran Feli terlalu sombong. Meskipun mereka telah memenangkan pertarungan sebelumnya, mereka belum menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya, dan bahkan kalah dalam pertarungan. Di mata banyak penonton, kemenangan mereka sebelumnya adalah karena keberuntungan. Terutama pertarungan terakhir Zhou Wei Qing melawan Xiao Chong, yang baru saja dia menangkan setelah menghabiskan semua energi surgawi lawannya. Karena itu, ketika mereka pergi begitu saja, sebagian besar penonton merasa bahwa anggota tim pertempuran Feli gila, dan tidak ada yang optimis tentang peluang mereka. Bahkan tim lemah lainnya di grup yang sama yakin bisa mengalahkan mereka. Adapun tim pertempuran Baida, mereka bahkan lebih percaya diri, menyeringai dingin saat mereka melihat empat anggota tim pertempuran Feli pergi. Setelah meninggalkan Plaza Zhong Tian, mereka berempat berpisah. Ye Pao Pao dan Kroo berjalan bersama menuju hotel mereka, sementara Zhou Wei Qing memegang tangan sangguan Bing Er saat mereka berjalan menuju jalanan. Kota Zhong Tian yang ramai jauh lebih sepi dari biasanya. Banyak orang pergi ke Plaza Zhong Tian untuk menonton turnamen Manik Surgawi, dan ada lebih sedikit orang di jalanan. Zhou Wei Qing memegang tangan kecil lembut sangguan Bing Er, dan setelah berjalan beberapa langkah, dia menghentikan seorang pejalan kaki dan bertanya, kakak ini, bolehkah saya bertanya apakah ada tempat di kota Zhong Tian yang menjual gulungan peralatan konsolidasi, atau bahan yang diperlukan untuk membuatnya. Kota Zhong Tian diluelukan sebagai kota nomor satu di seluruh daratan, dan sepertinya memiliki segalanya. Meskipun Zhou Wei Qing tidak kekurangan bahan atau kertas konsolidasi untuk membuat tinta konsolidasi, jika dia dapat membeli beberapa bahan langkah di sini, itu akan menjadi ide yang bagus. Lagipula, dia tidak bisa datang ke sini dengan sia-sia. Orang yang lewat memandang Zhou Wei Qing dengan aneh, berkata, adik kecil, kamu pasti bukan dari kekaisaran Zhong Tian kita, kan? Zhou Wei Qing berkata dengan rasa ingin tahu, bagaimana kamu tahu? Orang yang lewat tertawa dan berkata, jika Anda berasal dari kekaisaran Zhong Tian kami, Anda tidak akan menanyakan pertanyaan seperti itu. Kekaisaran Zhong Tian kami memiliki pavilion peralatan konsolidasi, dan semua item yang terkait dengan gulungan peralatan konsolidasi dijual di sana. Hal ini mirip dengan skill storing palace untuk elemental jewels. Tentu saja, ini unik untuk kekaisaran Zhong Tian kita, dan kerajaan lain tidak memiliki kekuatan seperti itu. Jika Anda ingin pergi ke pavilion peralatan konsolidasi, ikuti saja jalan ini dan belok kanan di pertigaan ketiga, dan Anda akan melihat gedung tertinggi di sana. Setelah mengatakan itu, orang yang lewat pergi, meninggalkan Zhou Wei Qing dan Sangguan Bing Er berdiri di sana dengan bingung. Mengkonsolidasikan pavilion peralatan Di kekaisaran Zhong Tian, sebenarnya ada tempat yang berspesialisasi dalam membeli dan menjual gulungan peralatan konsolidasi. Di kerajaan lain, jika seseorang ingin membeli gulungan peralatan konsolidasi, itu bahkan bukan masalah uang. Kekaisaran macam apa ini? Lebih penting lagi, di hati Zhou Wei Qing dan Sangguan Bing Er, mereka sangat terpengaruh oleh kebanggaan di wajah orang yang lewat itu. Dia sangat bangga dengan kekaisarannya sendiri, sangat bangga. Itu hanya orang biasa yang bukan seorang master permata, namun kekuatan kekaisaran mereka telah membuat warga biasa ini berdiri tegak dan bangga. Sangguan Bing Er merasakan cengkeraman Zhou Wei Qing di tangannya semakin erat, dan mendengarnya berkata dengan pasif, Selama aku hidup, aku pasti akan bekerja keras agar warga kerajaan Tianong juga bisa memiliki kebanggaan seperti itu. Sangguan Bing Er menarik tangannya ke atas, meletakkannya di wajahnya, berkata dengan lembut, Xiao Pangku pasti bisa melakukannya. Mengikuti petunjuk yang diberikan oleh orang yang lewat, Zhou Wei Qing dan Sangguan Bing Er dengan cepat menemukan pavilion peralatan konsolidasi. Seperti yang dikatakan orang yang lewat, pavilion peralatan konsolidasi adalah bangunan terbesar di seluruh jalan. Dari kelihatannya, ukurannya kira-kira sama dengan istana penyimpanan keterampilan kerajaan Feli, dan mereka harus mendaki hampir 30 anak tangga untuk mencapai bangunan yang tampak kuno itu. Pavilion peralatan konsolidasi sebenarnya memiliki 6 tingkat, dengan 5 duri dan 6 binatang buas. Ubin kaca tampak bersinar di bawah sinar matahari, dan bisa dikatakan telah mencapai puncak arsitektur di seluruh daratan. Ada penjaga di pintu masuk, dan mereka harus mendaftar sebelum bisa masuk. Namun, tidak ada biaya, dan itu jauh lebih murah daripada pusat perdagangan kerajaan Feli. Begitu mereka masuk, mereka disambut dengan olah yang tampak kuno, sederhana dan elegan. Tidak terasa seperti tempat jual beli, tapi lebih seperti perpustakaan. Zhou Wei Qing melihat dekorasi lebih dekat, dan terkejut menemukan bahwa tidak peduli pilar, dekorasi, atau bahkan dinding, semuanya terbuat dari kayu bintang, yang sangat dia kenal. Itu adalah kayu yang hanya bisa ditemukan di Kekaisaran Tiamong. Di Kerajaan Tiamong, itu dianggap sebagai sumber daya strategis, terutama digunakan untuk membuat busur dan anak panah. Padahal di tempat ini justru digunakan sebagai bahan bangunan. Sangguan Bing Er juga menyadari hal ini, dan mau tak mau terkejut. Saat mereka berdua masih sok, seorang pemuda berjubah putih berjalan ke arah mereka, membungkuk sedikit sebelum berkata, kalian berdua ingin memesan apa. Saya adalah pemandu pavilion peralatan konsolidasi, saya dapat membantu anda dengan perkenalan. Zhou Wei Qing tertawa terbahak-bahak dan berkata, saya ingin membeli beberapa bahan untuk membuat konsolidating, bolehkah saya tahu di mana lokasinya. Pemuda berjubah putih itu berkata dengan sopan, Tuan, ini seharusnya pertama kalinya anda berada di pavilion peralatan konsolidasi kami, bukan? Izinkan saya memberi anda perkenalan sederhana. Pavilion peralatan konsolidasi kami memiliki total 6 level, dan selain level ke-6 yang merupakan aula lelang, tempat kami mengadakan lelang setiap minggu, level lainnya semuanya untuk menjual gulungan peralatan konsolidasi dan item terkait. Setiap level dibagi menjadi 5 bagian, masing-masing kertas konsolidasi, bahan tinta konsolidasi, tinta konsolidasi selesai, gulungan peralatan konsolidasi selesai, dan konsultasi peralatan konsolidasi permata fisik. Kelima level tersebut semuanya dibagi dengan cara yang sama, tetapi tergantung pada level otoritas, pelanggan dapat naik ke level yang berbeda. Semakin tinggi levelnya, semakin tinggi pula level barang yang dijual. Zhou Wei Qing diam-diam terkesan, dan pada saat yang sama, dia bertanya kepada pemuda berjubah putih itu, dengan level kita saat ini, di level mana kita bisa berbelanja. Pemuda berjubah putih itu berkata, saat ini, kalian berdua hanya bisa berbelanja di tingkat pertama. Anda harus menghabiskan lebih dari 1 juta koin emas untuk memasuki level kedua. Tingkat ketiga akan membutuhkan 10 juta koin emas. Begitu Zhou Wei Qing mendengarnya, dia tertegun. Sekali, apakah tidak ada diskon? Pemuda berjubah putih itu berkata, bukannya tidak ada diskon. Jika kalian berdua adalah Heavenly Bedmaster atau Consolidating Equipment Master, dan kalian bergabung dengan Skill Storing Palace atau Consolidating Equipment Pavilion kami, kalian dapat berbelanja di 3 tingkat pertama tanpa syarat apapun. Zhou Wei Qing menghela nafas dalam hati. Semakin dalam fondasi sebuah negara besar, semakin baik metode mereka untuk menarik pembangkit tenaga listrik. Tentu saja, mereka juga memiliki sumber daya yang cukup. Sangguan Bing Er bertanya dengan rasa ingin tahu, bagaimana dengan tingkat keempat dan kelima. Pemuda berjubah putih itu tersenyum tipis dan berkata, tingkat keempat dan kelima adalah area VIP dari pavilion peralatan konsolidasi kami. Ada banyak persyaratan, dan untuk memasuki level keempat, Anda harus menjadi anggota istana penyimpanan keterampilan kami atau pavilion peralatan konsolidasi kami. Selain itu, Anda harus menjadi Master Bed Surgawi, dan setidaknya Master Bed Surgawi tahap zong tingkat rendah. Jika tidak, tidak peduli berapa banyak uang yang Anda keluarkan, Anda tidak akan bisa memasuki level keempat. Adapun tingkat kelima, persyaratannya bahkan lebih tinggi. Anda harus setidaknya menjadi Master Bed Surgawi tahap zong tingkat atas, dan telah berkontribusi besar bagi negara, serta memiliki dua rekomendasi VIP untuk masuk. Bab 242 Mendengar perkenalan pemandu, Zou Wei Qing dan Sangguan Bing Er menghirup udara dingin. Di pavilion peralatan konsolidasi ini, persyaratan untuk memasuki tingkat keempat dan kelima sebenarnya adalah tahap tujuh permata dan sembilan permata, dan seseorang harus menjadi anggota istana penyimpanan keterampilan zongtian atau pavilion peralatan konsolidasi. Aturan tirani macam apa itu? Namun, itulah yang mereka lakukan. Melihat keterkejutan mereka, pemuda berbaju putih melanjutkan, sebenarnya kalian berdua tidak perlu merasa risih karena tidak bisa masuk dua tingkat teratas. Faktanya, secara umum, tiga tingkat pertama dari pavilion peralatan konsolidasi kami semuanya adalah barang berkualitas tinggi. Meski harganya sedikit lebih tinggi daripada di luar, kualitasnya pasti terjamin. Setelah beberapa saat terkejut, Zou Wei Qing dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya dan berkata, lalu, bagaimana dengan pelelangan di tingkat ke-6? Apakah kita dapat membeli sesuatu yang baik di sana? Pemuda berpakaian putih berkata, itu sudah pasti. Barang-barang yang dilelang dalam lelang kami semuanya adalah barang-barang berkualitas tinggi. Biasanya, setiap lelang hanya untuk satu atau dua barang. Namun, untuk mengikuti pelelangan, seseorang setidaknya harus menjadi VIP di tingkat ke-4. Mendengar kata-katanya, Zou Wei Qing tiba-tiba mengerti. Itu benar. Jika dia adalah pemilik pavilion peralatan konsolidasi, atau pejabat kekaisaran Song Tian, dia pasti akan memiliki persyaratan yang sama. Itulah satu-satunya cara untuk memastikan bahwa sumber daya terbaik disimpan di dalam kerajaannya sendiri. Pemuda berpakaian putih memandang Zou Wei Qing yang penuh perhatian dan berkata, Tuan, apakah ada hal lain yang ingin Anda ketahui? Zou Wei Qing menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak, terima kasih. Mari kita lihat di tingkat pertama. Pemuda berpakaian putih memberikan pengenalan sederhana tentang berbagai area di tingkat pertama, sebelum berbalik untuk pergi. Sangguan Bing Er bergumam pada dirinya sendiri, Xiaopang, tidak heran begitu banyak orang ingin memasuki Pulau Manik Surgawi. Bahkan kota Song Tian memiliki tempat seperti pavilion peralatan konsolidasi, bukankah Pulau Manik Surgawi memiliki lebih banyak barang berkualitas? Saya pikir barang-barang di tingkat keempat dan kelima dari consolidating equipment pavilion kemungkinan besar berasal dari Heavenly Bad Island. Zou Wei Qing menganggup dan berkata, Kamu benar, kemungkinan besar itu masalahnya. Metode kekaisaran Song Tian untuk menarik talenta jauh lebih unggul dari kekaisaran lainnya. Mari kita pergi dan melihat-lihat. Keduanya memasuki tingkat pertama pavilion peralatan konsolidasi, berjalan di berbagai area. Begitu dia melihatnya, Zou Wei Qing menghirup udara dingin. Dia selalu berpikir bahwa harga gulungan peralatan konsolidasi sudah sangat tinggi, tetapi melihat-lihat pavilion peralatan konsolidasi, dia menyadari bahwa dia hanyalah katak di dasar sumur. Di tempat ini, apalagi gulungan lengkap, bahkan satu set tinta konsolidasi untuk master peralatan konsolidasi level rendah akan menelan biaya hingga 3.000 koin emas, dan satu set tinta konsolidasi untuk master peralatan konsolidasi level tinggi akan menelan biaya lebih dari 20.000 koin emas. Dia melihat gulungan yang sudah selesai, dan harganya bahkan lebih keterlaluan. Bahkan gulungan peralatan konsolidasi tingkat rendah akan menelan biaya setidaknya 100.000 koin emas. Seperti kata pepatah, semakin langka sesuatu, semakin berharga itu. Meskipun barang-barang di sini mahal, dia sudah melihat ratusan jenis gulungan peralatan konsolidasi untuk dijual di tingkat pertama. Kebanyakan dari mereka adalah consolidating equipment scrolls level rendah atau menengah. Bahkan ada beberapa gulungan peralatan konsolidasi tingkat tinggi. Setelah melihat sekeliling dengan sederhana, keduanya berhenti di depan salah satu gulungan yang sudah selesai. Sangguan Bing Er berkata dengan suara rendah, Xiao Pang, gulungan di sini terlalu mahal. Ini tak terbayangkan mahal. Lihat, satu-satunya set gulungan peralatan konsolidasi tingkat tinggi di toko ini sebenarnya adalah 800.000 koin emas. Saya benar-benar merasa bahwa gulungan yang dijual senior Huyan sangat murah. Sebelumnya, ketika Zhou Weiqing meminta Huyan Aobo untuk membeli gulungan busur overload bersoket, Huyan Aobo hanya meminta 300.000 koin emas. Namun, Huyan Aobo telah membuat gulungan peralatan konsolidasi Grandmaster. Zhou Weiqing mengerutkan alisnya dan berkata, harga di sini sudah terlalu keterlaluan. Saya pikir ini agak aneh, izinkan saya bertanya-tanya. Saat dia mengatakan itu, dia berjalan ke konter dan bertanya kepada seorang pria parubaya di belakangnya yang juga berpakaian putih, apakah kamu bos di sini? Pria parubaya itu sedang duduk di belakang meja dengan mata terpejam, beristirahat. Mendengar pertanyaan Zhou Weiqing, dia mengangkat matanya untuk melihat mereka berdua dan mengangguk, berkata, saya bos di sini. Apa yang kamu butuhkan? Zhou Weiqing berkata, saya hanya ingin bertanya apakah gulungan peralatan konsolidasi lengkap yang Anda jual di sini sedikit terlalu mahal. Gulungan peralatan konsolidasi tingkat tinggi sebenarnya berharga 800.000 koin emas. Bahkan gulungan peralatan konsolidasi level rendah mulai dari 100.000 koin emas. Pria parubaya itu tidak sesopan pemandu sebelumnya, mengerucutkan bibirnya dan berkata, gulungan kami di sini semuanya memiliki harga resmi. Kalian berdua bukan dari negara kita kan? Izinkan saya memberitahu Anda, ini hanya di kota Zongtian kami. Jika itu adalah tempat lain, bahkan jika Anda menemukan keluarga kerajaan, mereka mungkin tidak dapat menghasilkan begitu banyak gulungan. Harga kami memang mahal, tapi kualitas pasti kami jamin. Jantung Zhou Weiqing berdetak kencang, dan dia berkata, Bos, apakah Anda menerima gulungan peralatan konsolidasi di sini? Saya juga seorang master peralatan konsolidasi. Oh, Anda adalah master peralatan konsolidasi. Mendengar bahwa Zhou Weiqing adalah master peralatan konsolidasi, sikap ria parubaya itu membaik, dan dia berdiri dari kursinya dan berkata, Ya, tentu saja kami menerima gulungan peralatan konsolidasi. Berapapun banyak yang Anda miliki, gulungan peralatan konsolidasi level rendah dihargai 50.000 koin emas. Gulungan peralatan konsolidasi tingkat menengah dihargai 100.000 hingga 150.000 koin emas. Gulungan peralatan konsolidasi tingkat tinggi dihargai 150.000 hingga 300.000 koin emas. Adik kecil, karena kamu juga seorang master peralatan konsolidasi, kamu harus tahu bahwa ada perbedaan besar antara gulungan peralatan konsolidasi tingkat tinggi dan gulungan peralatan konsolidasi Grandmaster. Ketika Anda mencapai gulungan peralatan konsolidasi Grandmaster, harganya pasti setidaknya 500.000 koin emas. Mendengar bos mengatakan itu, Sangguan Bing Er yang berada di samping Zoe King mau tak mau berkata, Bos, bukankah itu terlalu berlebihan? Gulungan peralatan konsolidasi tingkat tinggi dihargai 150.000 hingga 300.000 koin emas, tetapi Anda menjualnya seharga 800.000 koin emas. Ini adalah. Pria parubaya berpakaian putih itu tertawa terbahak-bahak dan berkata, itu sebabnya saya katakan Anda bukan dari negara kami. Harga kami di sini secara khusus ditargetkan untuk orang-orang seperti Anda. Jika harganya terlalu rendah, bukankah semua negara lain akan datang ke kota Zontian kita untuk membeli gulungan peralatan konsolidasi? Jika itu seseorang dari istana penyimpanan keterampilan negara kita atau pavilion peralatan konsolidasi kita, mereka akan bisa mendapatkan diskon 30% saat membeli apapun di sini. Dengan demikian, harga yang saya tawarkan pasti adil dan jujur. Tentu saja untungnya besar, tapi itu semua dari Anda orang asing. Sangguan Bing Er mengerutkan alisnya dan berkata, bukankah kamu hanya menindas kami? Pria parubaya berpakaian putih memandangnya dan menyeringai, berkata, hehehe, kamu tidak bisa mengatakan bahwa kami menggertak. Ini disebut melindungi sumber daya kami. Meskipun kota Zontian kita adalah negara besar, kita tidak bisa membiarkan negara kecil lain memanfaatkan kita, bukan? Eh. Saat dia mengatakan itu, dia sudah melihat penampilan sangguan Bing Er dengan jelas, dan jantungnya berdetak kencang, tidak bisa berbicara. Zhou Weiking menarik sangguan Bing Er dan berkata, ayo pergi. Sepertinya kita tidak akan bisa membeli apapun di pavilion peralatan konsolidasi ini. Saat dia mengatakan itu, mereka berdua berbalik dan pergi. Tingkat pertama pavilion peralatan konsolidasi tidak jauh lebih baik daripada pusat perdagangan kekaisaran Feli. Belum lagi biaya tinggi untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi, hanya saja harga di sini bukanlah sesuatu yang mampu mereka beli. Jika mereka membeli bahan di sini untuk membuat gulungan peralatan konsolidasi, mereka bahkan mungkin tidak dapat mengembalikan biayanya. Begitu mereka berdua pergi, pemilik toko berdiri di sana menggosok matanya, bergumam pada dirinya sendiri, apakah saya salah melihat? Baru saja, baru saja, surga. Dalam sekejap mata, ekspresi sombong di wajahnya berubah menjadi putih-pucat, seluruh tubuhnya dipenuhi keringat dingin, dan bahkan punggungnya basah oleh keringat. Tidak, saya harus melaporkan ini kepada Chief Stewart. Sialan, kenapa aku menabraknya? Saat dia mengatakan itu, dia berlari keluar dari belakang konter. Zhou Weiking dan Sangguan Binger tidak tahu apa yang terjadi setelah mereka pergi, dan saat mereka berdua berjalan keluar, mereka kadang-kadang saling memandang, melihat ketidakberdayaan di mata masing-masing. Paviliun peralatan konsolidasi memberi mereka rasa tidak berdaya. Pemilik toko benar, Consolidating Equipment Scrolls adalah sumber daya yang penting. Jika saya berada di keluarga kerajaan Zongtian Empire, saya tidak akan membiarkan sumber daya strategis seperti itu hilang begitu saja. Menjualnya dengan harga tinggi memang ide yang bagus. Menjual gulungan peralatan konsolidasi dengan harga tinggi, dan menggunakan uang dari gulungan peralatan konsolidasi untuk membeli sumber daya dari kerajaan lain. Dengan status kerajaan Zongtian, saat membeli sumber daya, harganya pasti akan menjadi yang terendah. Ini juga mengapa kekaisaran semakin kuat, sementara kerajaan busur surgawi kita semakin sulit untuk bertahan hidup. Saat Zhou Weiking mengatakan itu, dia menggelengkan kepalanya. Saat ini, tidak banyak pelanggan di pavilion peralatan konsolidasi, dan dengan sangat cepat, mereka kembali ke Allah Utama, bersiap untuk pergi. Tepat pada saat itu, suara tergesa-gesa tiba-tiba terdengar, tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Keduanya berbalik dan saling memandang. Ditemani oleh serangkaian langkah kaki, mereka melihat pria parubaya berpakaian putih dari sebelumnya mengikuti di belakang seorang pria tua yang mengenakan jubah putih berpotongan emas. Kaki mereka hampir tidak menyentuh tanah karena mereka dengan cepat mengejar mereka. Orang tua di depan telah tiba di depan Zhou Weiking dan Sangguan Bing Er segera setelah mereka melihatnya. Kecepatannya sangat cepat sehingga bahkan Sangguan Bing Er, yang ahli dalam hal seperti itu, tidak bisa menahan diri untuk tidak terkagum-kagum. Lebih jauh lagi, dari lelaki tua ini, mereka berdua bisa merasakan tekanan yang kuat. Tanpa pertanyaan, ini jelas merupakan pembangkit tenaga listrik yang tingkat kultifasinya jauh di atas mereka. Pria tua itu bahkan tidak melihat ke arah Zhou Weiking, saat dia berhenti, pandangannya tertuju pada Sangguan Bing Er. Saat berikutnya, dia menghirup udara dingin, dengan cepat mundur dua langkah, membungkuk dalam-dalam di pinggang. Bawahanmu, manajer tingkat pertama pavilion peralatan konsolidasi, Wu Wenji, menyapa Nona Muda. Pemilik toko yang sangat bangga pada dirinya sendiri sebelumnya bahkan lebih dibesar-besarkan, berlutut, gemetar saat dia bersujud kepada Sangguan Bing Er. Bawahanmu, bawahanmu memiliki mata tetapi gagal untuk melihat. Tolong hukum aku, Nona Muda. Melihat mereka berdua sangat hormat, Zhou Weiking dan Sangguan Bing Er mau tidak mau menggaruk kepala mereka karena bingung. Zhou Weiking juga memandang Sangguan Bing Er dengan rasa ingin tahu, bertanya, kamu kenal mereka. Bab 243 Sangguan Bing Er menggelengkan kepalanya dengan tatapan kosong, berkata, kalian berdua, tolong bangun. Aku tidak mengenal kalian. Wu Wenji melihat kebingungan di mata Sangguan Bing Er, dan ekspresi pengertian melintas di wajahnya saat dia berkata, ya, ya. Nona Muda secara alami tidak mengenal kita. Nona Muda ada di sini untuk memeriksa pavilion peralatan konsolidasi, dan jika Anda butuh sesuatu, beri tahu saya. Bawahan Anda menyapa Anda atas nama semua manajer pavilion peralatan konsolidasi. Sangguan Bing Er mencondongkan tubuh ke arah Zhou Weiking dan berkata, tapi, aku benar-benar tidak mengenalmu. Wu Wenji berkata dengan hormat, ya, ya, Nona Muda, Anda tidak mengenal kami. Mungkin kami salah mengira Anda sebagai orang lain. Bagaimana dengan ini? Karena Anda telah datang ke pavilion peralatan konsolidasi kami, bawahan Anda takut orang lain mungkin cukup buta untuk mengabaikan Anda. Silakan ambil pelakat bawahan ini. Tidak peduli di level mana Anda berada, Anda akan dapat melewatinya tanpa penghalang. Jika Anda atau teman Anda membutuhkan sesuatu, ambil saja. Saat dia mengatakan itu, dia mengulurkan sebuah pelakat emas dengan kedua tangannya, mempersembahkannya dengan hormat kepada Sangguan Bing Er. Di atas pelakat, ada lusinan permata berwarna berbeda dengan ukuran yang sama, bertatahkan kata, konsolidasi. Pelakat itu sendiri mengeluarkan aura energi surgawi. Sangguan Bing Er hendak menolaknya, tapi Zhou Weiking telah mengambil pelakat itu, memberinya tatapan penuh arti. Sangguan Bing Er berkata, terima kasih banyak. Wu Wenji berkata dengan ketakutan dan gentar, kamu terlalu baik, terlalu baik. Untuk dapat melayani nona muda adalah kehormatan bawahan Anda. Bawahan Anda akan pergi terlebih dahulu. Jika Anda membutuhkan sesuatu, Anda dapat memberitahu siapapun di pavilion peralatan konsolidasi. Bawahanmu akan pergi. Setelah mengatakan itu, dia sekali lagi membungkuk dalam-dalam pada Sangguan Bing Er, sebelum pergi dengan pria parubaya berpakaian putih. Melihat plakat mahal di tangan Zhou Weiking, Sangguan Bing Er berkata dengan bingung, apa yang terjadi? Mengapa mereka memanggil saya nona muda? Zhou Weiking terkekeh dan berkata, aku juga tidak tahu. Perubahan dari kesombongan menjadi rasa hormat ini sangat cepat. Saya pikir mereka pasti salah mengira saya sebagai orang lain. Mungkin ada seseorang yang penting di pavilion peralatan konsolidasi yang mirip denganmu. Sangguan Bing Er bertanya, kalau begitu, apakah kita benar-benar akan menggunakan token ini? Zhou Weiking berkata, tentu saja kita harus menggunakannya. Mengapa kita tidak menggunakannya ketika mereka menawarkannya kepada kita? Itu tidak seperti dia telah mencuri atau merebutnya. Bahkan jika identitas kita yang sebenarnya terungkap, itu adalah kesalahan mereka. Itu tidak ada hubungannya dengan kita. Sangguan Bing Er terkikik dan berkata, dia baru saja menyuruh kita untuk mengambil apapun yang kita inginkan. Zhou Weiking berkata, tidak apa-apa jika Anda ingin mengambil sesuatu, tetapi Anda tidak dapat berbuat apa-apa. Kita bisa pergi dan melihatnya, tapi kita tidak perlu mengambil barang-barang itu. Anda tidak bisa hanya mengambil keuntungan dari ini. Meskipun dia tidak pernah menganggap dirinya sebagai orang baik, dia tidak mau mengambil keuntungan dari orang lain. Selain itu, ini adalah kekaisaran Zongtian, dan yang terbaik adalah berhati-hati. Tangga dari tingkat pertama ke tingkat kedua berada tepat di dalam ola utama, dan ada dua pria parubaya berpakaian putih yang berjaga di pintu masuk. Mungkin karena mereka telah melihat betapa hormatnya Wu Wenji terhadap Zhou Weiking dan Sangguan Bing Er, mereka tidak menghentikan mereka ketika hendak naik, juga tidak meminta mereka untuk menunjukkan token mereka atau apapun. Ketika mereka berdua naik ke atas, Wu Wenji dan pria parubaya berpakaian putih yang mundur sebelumnya muncul dari sisi lain sudut. Pria parubaya berpakaian putih tidak bisa tidak berkata, ketua, apakah itu benar-benar nona muda? Aku tahu itu, aku pernah melihatnya sekali sebelumnya, dan dengan kecantikannya, aku tidak akan pernah mengira dia adalah orang lain. Wu Wenji berdiri di depannya, auranya bermartabat dan bermartabat saat dia berkata dengan sungguh-sungguh, kali ini, kamu telah melakukannya dengan baik. Tanpa diragukan lagi, itu adalah nona muda. Pria parubaya berpakaian putih itu bertanya dengan rasa ingin tahu, tapi, mengapa nona muda tidak mengakuinya? Dia harus tahu siapa kamu. Wu Wenji meliriknya dan berkata, kamu tidak tahu tentang itu kan? Orang itu tadi seharusnya adalah nona muda kedua. Nona muda kedua memiliki kepribadian yang lincah dan eksentrik. Belum lagi di sini, bahkan di Heavenly Bat Island, dia adalah iblis wanita kecil yang paling menyusahkan bagi para penguasa istana. Saya pernah mendengar bahwa nona muda kedua suka memainkan beberapa peran, saya ingin tahu peran apa yang dia mainkan sekarang. Namun, saya tidak tahu siapa pemuda di samping nona muda kedua itu, agar nona muda kedua benar-benar membiarkannya memegang tangannya. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pria parubaya berpakaian putih itu berkata dengan hormat, kalau begitu, haruskah kita melaporkan masalah ini kepada atasan kita? Wu Wenji memelototinya dan berkata, laporkan apa? Apalagi Anda, bahkan jika itu saya, jika saya menyinggung nona muda kedua, saya tidak akan mampu menanggung akibatnya. Meskipun nona muda pertama sedikit kedinginan, tapi setidaknya dia masuk akal. Namun, nona muda kedua kita ini adalah seseorang yang tidak dapat disinggung oleh siapapun. Anggap saja Anda tidak tahu tentang apa yang terjadi hari ini, Anda belum pernah melihat nona muda kedua, mengerti. Pria parubaya berpakaian putih itu mulai sejenak, lalu dengan cepat mengangguk dan berkata, saya mengerti. Tepat pada saat itu, seorang wanita muda masuk dari pintu masuk utama pavilion peralatan konsolidasi. Dia mengenakan gaun seputih salju, dengan sulaman emas keungguan di sekitar lengan dan kerahnya. Rambut hitamnya disisir ke belakang dengan ikat rambut emas keungguan. Di antara alisnya, ada rasa dingin yang sepertinya tidak berasal dari dunia fana. Melihat wanita muda itu muncul, Wu Wenji dan pria parubaya berpakaian putih itu mulai. Wu Wenji melambaikan tangannya dan berkata, apakah kamu melihatnya? Ini adalah nona muda pertama. Hanya nona muda pertama yang memiliki aura yang begitu mulia dan anggun. Anda mungkin pergi. Aku akan menyapa nona muda pertama. Ya, pria parubaya berpakaian putih itu menatap wanita muda itu sekali lagi sebelum segera pergi. Wu Wenji meluruskan pakaiannya dan berjalan dengan langkah besar. Tatapan wanita muda berpakaian putih itu secara alami mengarah ke Wu Wenji, dan dia berhenti di jalurnya. Ketika dia berada sekitar lima yard darinya, Wu Wenji berhenti dan berkata, bawahanmu, manajer tingkat pertama dari pavilion peralatan konsolidasi, menyapa nona muda pertama. Wanita muda berpakaian putih berkata dengan pasif, manajer Wu, Anda tidak perlu terlalu sopan. Saya baru saja datang ke tingkat kelima untuk melihat apakah ada bahan yang saya butuhkan. Anda dapat melakukan sesuka Anda. Suaranya tanpa emosi, dan meskipun tidak bisa dikatakan dingin dan jauh, itu memberi orang perasaan tertekan yang datang dari lubuk hati mereka. Iya, Wu Wenji dengan cepat menjawab dengan hormat. Tepat ketika wanita muda berpakaian putih itu hendak melanjutkan menaiki tangga, dia tiba-tiba menyadari sesuatu dan mengikuti di belakangnya, berkata, oh benar, nona muda pertama, baru saja nona muda kedua datang juga. Oh, mendengar dia mengatakan itu, wajah lembut nona muda berbaju putih itu akhirnya berubah sedikit. Kakak kedua benar-benar datang juga. Di mana dia? Wu Wenji berkata, nona muda kedua baru saja pergi dengan seorang teman. Saya mengerti. Gadis berpakaian putih itu menjawab dengan acuh-ta'acuh. Kemudian, dia dengan ringan mengetuk tanah dengan ujung kakinya. Dia melayang ke depan seperti awan tanpa asap atau api. Kemudian, dia menaiki tangga. Zhou Weiking dan Sangguan Bing Er secara alami tidak tahu apa yang terjadi setelah mereka pergi. Dari tingkat kedua dan seterusnya, meski masih ada penjaga, dengan pelakat yang diberikan Wu Wenji kepada mereka. Mereka dapat dengan mudah melewati pos pemeriksaan dan naik ke tingkat berikutnya. Segera, mereka telah mencapai tingkat keempat. Dari tingkat ketiga ke tingkat keempat, pemandangan di depan mereka tiba-tiba berubah. Tiga tingkat pertama tangga terbuat dari kayu bintang, tetapi di tingkat keempat, terbuat dari kayu fajar ungu. Di pintu masuk ke tingkat keempat, ada layar besar yang menghalangi pintu masuk. Layar itu sendiri sebenarnya adalah sepotong besar batu giyok hijau, dengan ukiran gunung dan sungai, bunga dan burung, memberikan perasaan hangat dan lembut. Siaopang, aku harus pergi ke toilet, tunggu aku di sini. Sangguan Bing Er berkata dengan malu-malu dengan suara rendah. Zhou Wei Qing melepaskan tangannya dan tertawa terbahak-bahak, berkata, baiklah, ambil pelakatnya dan pergi, aku akan tetap di sini dan tidak bergerak. Ini adalah kesempatan bagus untuk mengagumi ukiran di layar. Ukiran di layar memberinya perasaan yang sangat aneh, setiap garis begitu alami dan halus, seolah-olah mereka telah menemukan esensi langit dan bumi dan diselesaikan dalam satu pukulan. Tidak ada tanda-tanda ukiran buatan, seolah-olah ukiran pada batu giyok itu terbentuk secara alami. Zhou Wei Qing samar-samar dapat merasakan bahwa garis-garis aneh ini ada hubungannya dengan pembuatan peralatan konsolidasi, seolah-olah dia telah melihat ukiran serupa pada desain set legendaris. Sangguan Bing Er berbalik dan pergi, dan Zhou Wei Qing terus berdiri di sana, mengagumi ukiran di batu giyok besar itu. Semakin dia melihat, semakin dia merasa seolah-olah ada sesuatu yang baru di dalam hatinya, seolah-olah fondasinya sebagai master peralatan konsolidasi meningkat. Itu adalah perasaan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, tetapi dia tahu pasti bahwa ukiran pada batu giyok di depannya telah mengubah pemahamannya tentang consolidating equipment scrolls. Tepat pada saat itu, Zhou Wei Qing tiba-tiba merasakan hawa dingin di punggungnya, seolah-olah balok es mendekatinya dari belakang. Tanpa sadar, dia berbalik untuk melihat, dan mau tidak mau mulai. Sangguan Bing Er sedang menaiki tangga. Namun, dia tidak lagi mengenakan seragam faily battle team, melainkan gaun putih yang sederhana dan elegan. Dengan gaun putih sebagai latar belakang, Sangguan Bing Er tampak seperti bunga teratai di lembah kosong, perlahan menaiki tangga. Zhou Wei Qing tidak curiga, dan merasakan aura dingin Sangguan Bing Er yang tiba-tiba hatinya memanas. Melihat tidak ada orang di sekitar, tubuhnya berkelebat saat dia menggunakan skill bling. Detik berikutnya, dia muncul di depan Sangguan Bing Er, memeluknya dan mencium bibirnya. Sangguan Bing Er, yang sedang menaiki tangga, tiba-tiba diserang, dan seluruh tubuhnya membeku. Matanya terbuka lebar saat dia menatap Zhou Wei Qing, yang begitu dekat dengannya, matanya menyalakan agak irah. Seluruh tubuhnya membeku, seolah-olah dia telah berubah menjadi patung es, tidak bisa bergerak. Pada saat ini, pikirannya untuk sementara kosong. Sejak dia masih muda, tidak ada pria yang pernah memperlakukannya seperti ini. Apalagi memeluk dan mencium bibirnya, bahkan mereka yang bisa berada dalam jarak tiga yard darinya hanyalah beberapa anggota keluarganya. Bab 244 Mencium bibir merah Sangguan Bing Er, Zhou Wei Qing merasa ada yang tidak beres. Di masa lalu, dia tidak pernah menciumnya sebelumnya. Meskipun sebagian besar ciuman adalah serangan diam-diam, dia masih bisa mengingat rasa bibir merah Sangguan Bing Er dengan jelas. Hangat, lembut, dengan aroma yang samar. Namun, bibir merah yang dia cium sekarang memiliki rasa dingin yang unik, dan aromanya juga berbeda. Lebih penting lagi, bibir merah itu tampak membeku dalam sekejap, dan mata indah yang lebar dan linglung itu membuat Zhou Wei Qing merasa ada yang tidak beres. Tanpa sadar, Zhou Wei Qing menggunakan lidahnya untuk menjilat rasa dingin itu, dan baru kemudian dia merasakan perasaan dingin di bawah bibirnya tampak sedikit meleleh. Namun, saat dia melakukannya, dia juga membangunkan pemilik bibir merah itu. Kekuatan yang kuat meledak dari orang di lengannya, dan Zhou Wei Qing tidak pernah menyangka bahwa sangguan Bing Er akan benar-benar bergerak padanya, dan lengan yang menahannya langsung terguncang. Detik berikutnya, telapak tangan seperti batu giok dengan aftrimage bersentuhan dengan wajahnya. Tamparan keras terdengar, dan tubuh Zhou Wei Qing dikirim terbang di udara, melakukan putaran 1080 derajat yang sulit, sebelum membanting keras ke batu giok berukir besar. Bahkan kucing gemuk harimau putih terlempar dari pelukannya. Meskipun kulit Zhou Wei Qing lebih tebal dari kebanyakan orang, tamparan ini masih membuatnya linglung, dan dia merasa sisi kiri wajahnya benar-benar mati rasa. Ini bahkan setelah, sangguan Bing Er diserang oleh serangan diam-diamnya, dan seluruh tubuhnya dalam keadaan tidak normal. Dia tidak menggunakan banyak kekuatan dalam tamparan itu, jika tidak, Zhou Xiaopang kita yang tersayang akan terbunuh saat itu juga. Aku akan membunuhmu. Suara yang sangat dingin terdengar, seolah-olah seluruh dunia akan membeku. Sebuah cahaya dingin meledak dari tangan sangguan Bing Er dan itu seperti sambaran petir di seluruh pavilion peralatan konsolidasi menusuk ke arah punggung Zhou Wei Qing. Kecepatan sangguan Bing Er terlalu cepat. Lebih jauh lagi, saat dia menusuk ke arah Zhou Wei Qing, udara tampak menyempit di bawah cahaya dingin menyebabkan seluruh tubuhnya terikat. Terlebih lagi, pikirannya masih linglung karena tamparan itu, bagaimana mungkin dia bisa bereaksi. Dalam situasi hidup dan mati ini, Fat Chat yang terlempar dari pelukan Zhou Wei Qing sekali lagi telah menyelamatkan nyawanya. Begitu dia terlempar keluar, dia terbangun dari tidurnya. Melihat bahwa sangguan Bing Er tiba-tiba memutuskan untuk membunuh Zhou Wei Qing karena alasan yang tidak diketahui, dia tahu bahwa serangan sekuat itu bukanlah sesuatu yang dapat dilawan oleh Zhou Wei Qing. Bahkan jika dia dalam keadaan siap sepenuhnya, dia mungkin tidak dapat memblokirnya. Tubuh Fat Chat membeku di udara dan cahaya kemasan keluar dari mulutnya menghantam cahaya dingin tepat. Suara ding yang keras terdengar dan suara mendengung yang intens sepertinya menyebabkan segala sesuatu di sekitarnya bergetar karena benturan. Hanya dengan begitu mereka dapat melihat dengan jelas bahwa di tangan sangguan Bing Er ada pedang seputih salju. Pedang itu panjangnya tiga chi, lebarnya satu inci, dan pedang putih salju itu tidak memiliki hiasan apapun di atasnya. Namun, aura yang menakjubkan di sekitarnya memberi rasa takut yang tak terlukiskan. Selanjutnya, pada saat yang sama dengan tabrakan berakhir, lapisan cahaya emas gelap pada tubuh sangguan Bing Er memudar. Menuju cahaya itu, Zhou Wei Qing sangat mengenalnya. Itu adalah consolidating equipment God Protective Aura yang hanya dimiliki oleh God Tier Consolidated Equipment. Setelah memuntahkan cahaya emas, tubuh kucing gemuk bersinar, tumbuh hingga tiga meter saat dia berdiri di depan Zhou Wei Qing. Mata ungunya berkilat saat dia menatap sangguan Bing Er wajahnya dipenuhi keterkejutan. Zhou Wei Qing terstimulasi oleh suara mendengung, dan dia juga terbangun dari pingsannya. Mengangkat tangannya untuk menyentuh pipi kirinya, dia menemukan separuh wajahnya bengkak, bahkan sudut mulutnya bengkok. Bing Er, apakah kamu gila? Mengapa Anda memukul saya? Zhou Wei Qing bertanya dengan kaget dan marah. Melihat pedang seputih salju di tangan, sangguan Bing Er, wajahnya dipenuhi keterkejutan. Mengenakan gaun putih, sangguan Bing Er, saat ini memancarkan aura dingin yang menyebabkan darah Zhou Wei Qing membeku. Perlahan, dia mengangkat pedang di tangannya, menggunakan suara dinginnya yang unik, dia berkata dengan sungguh-sungguh, Gunung Salju Surgawi, Harimau Roh Surgawi Ilahi. Saya tidak peduli siapa Anda dari Gunung Salju Surgawi, tapi tolong minggir. Jika Anda bersikeras untuk melindunginya, maka istana hamparan surga dan Gunung Salju Surgawi tidak akan berhenti sampai Anda mati. Sejak kecil, dia tidak pernah dianiaya seperti ini, dipermalukan seperti ini. Dia tidak pernah begitu marah sebelumnya. Ciuman pertama, itu adalah ciuman pertamanya. Begitu saja, itu telah direnggut oleh bajingan ini. Saat ini, kemarahan dan keluhan, Sangguan Bing Er, telah mencapai titik didih. Mendengar kata-katanya, tatapan Fad Chat menjadi serius. Dia tahu dengan jelas bahwa, Sangguan Bing Er, di depannya ini memegang set legendaris, set infinitum tanpa batas, yang hanya dapat dikonsolidasikan oleh Master Istana dari Istana Hamparan Surga atau penerus mereka. Bahkan di Istana Hamparan Surga di Pulau Permata Surgawi, ini adalah salah satu set peralatan konsolidasi legendaris teratas. Di Heavenly Bed Island, ada sebuah daftar yang disebut Consolidating Equipment Chart. Di atasnya ada daftar gulungan peralatan konsolidasi terkuat di dunia, dan set infinitum tanpa batas ini selalu menjadi set nomor satu. Dikatakan bahwa set infinitum tanpa batas yang lengkap memiliki total 11 buah. Itu juga satu-satunya set legendaris 11 bagian di dunia, dan dikenal sebagai set dewa. Jika pembangkit tenaga panggung Kaisar Surgawi sebelas permata memakai set seperti itu, dia bahkan bisa menantang pembangkit tenaga panggung Dewa Surgawi yang telah menyelesaikan 12 transformasi bed Surgawi. Istana Hamparan Surga juga terkenal dengan set infinitum tanpa batas ini, dan juga karena set infinitum tanpa batas ini mereka mampu menekan ke Kaisaran Wanshu dan Gunung Salju Surgawi untuk menjadi peringkat nomor satu di antara enam Tanah Suci Agung. Dengan demikian, ketika, Sangguan Bing, ini yang memiliki salah satu set peralatan konsolidasi mengatakan kata-kata itu kepada Fad Chat, itu bukan hanya ancaman sederhana, tetapi fakta yang bisa menjadi fakta. Sangguan Bing Er, ini jelas bukan Master Istana Hamparan Surga saat ini, tapi dia bisa menjadi penerusnya. Bing Er, kamu ingin membunuhku, dan kamu tidak akan beristirahat sampai kamu mati. Zhou Weiking menatap kaget pada Sangguan Bing Er di depannya. Sekarang, dia telah sepenuhnya terbangun, dan tiba-tiba, dia berseru kaget, tidak, tidak, kamu bukan Bing Er. Tujuh permata, sebenarnya tujuh permata. Memang, di pergelangan tangan kanan-tangan kanan, Sangguan Bing, Er itu, tujuh permata fisik Ichi jadi bersinar dengan cahaya yang menyilaukan, dan bersama dengan aura dingin dari pedang panjang seputih salju, perasaan dingin itu bahkan lebih intens. Memang, wanita muda berpakaian putih di depannya ini jelas bukan Sangguan Bing Er. Bagaimanapun, Shanghai Bing Er hanya berada pada tingkat budidaya tiga permata, dan dibandingkan dengan wanita muda di depannya ini, itu seperti perbedaan antara langit dan bumi. Bagaimana dia bisa menjadi Bing Er-nya? Namun, penampilannya persis sama dengan Bing Er. Dengan keakraban Zhou Wei King dengan Sangguan Bing Er, bagaimana mungkin dia salah mengira dia adalah orang lain? Wanita muda berpakaian putih melihat bahwa kucing gemuk masih tidak berniat untuk pindah, dan aura dingin di sekitarnya semakin kuat. Dia bahkan tidak peduli dengan apa yang dikatakan Zhou Wei King. Di matanya, Zhou Wei King adalah orang mati. Minggir, aku tidak ingin memulai perang antara dua grid Sein Lens kita. Dari aura Anda, saya tahu bahwa tingkat kultivasi Anda tidak lebih tinggi dari saya. Anda harus tahu bahwa ini adalah kota Zongtian, dan pavilion peralatan konsolidasi. Anda tidak akan bisa menghentikan saya. Aura dingin di sekitar wanita muda berbaju putih semakin kuat dan kuat, sampai-sampai bulu fat chat tertutup lapisan tipis es. Tepat pada saat itu, sesosok berjalan dari samping. Melihat pemandangan di depannya, dia tertegun. Siao Pang. Panggilan itu menyebabkan Zhou Wei King, wanita muda berpakaian putih dan kucing gemuk berbalik, dan tatapan mereka menjadi aneh. Itu karena sangguan Bing Er lainnya telah muncul. Kali ini, dia mengenakan seragam tim pertempuran Feli, dan dia melihat pemandangan di depannya dengan heran. Orang pertama yang dilihatnya tentu saja adalah Zhou Wei King. Melihat betapa bengkak setengah dari wajah Zhou Wei King, dia dengan cepat melompat ke arahnya. Ekspresi kesakitan muncul di wajahnya. Siao Pang, kamu, wajahmu, bagaimana kamu yang memukulimu seperti ini? Sangguan Bing Er membelai wajah bengkak Zhou Wei King dengan lembut, ekspresi kemarahan yang langka bercampur di matanya, serta niat membunuh yang dingin. Tiba-tiba, dia berbalik untuk melihat wanita muda berpakaian putih itu. Sebelumnya, saat sangguan Bing Er tiba, dia sudah merasakan ada orang lain selain Fad Chat. Namun, dia terlalu sibuk dengan luka di wajah Zhou Wei King dan tidak memperhatikan orang lain. Tanpa pertanyaan, selain Fad Chat dan Zhou Wei King, hanya ada satu orang lagi yang hadir. Jelas bahwa orang ini adalah orang yang telah mengalahkan Zhou Wei King. Karena itu, dia berbalik untuk melihat sosok itu dari sudut matanya. Begitu dia melihatnya, sangguan Bing Er juga terpana. Tidak peduli siapa itu, ketika dia tiba-tiba melihat orang lain yang terlihat persis seperti dia, seolah-olah dia sedang melihat kecermin, dia akan memiliki ekspresi yang sama Sekarang, wanita muda berpakaian putih sudah bereaksi, dan dia berteriak dengan marah pada sangguan Bing Er, kakak kedua, apa yang kamu lakukan sekarang? Minggir, aku akan membunuhnya. Sangguan Bing Er juga terbangun oleh kata-katanya. Tidak peduli betapa miripnya wanita muda ini dengannya, itu tidak mengubah fakta bahwa dia telah menyakiti Xiaopang. Seketika, dia juga marah. Siapa kakak keduamu? Jika kamu ingin membunuh Xiaopangku, kamu harus membunuhku dulu. Saat dia mengatakan itu, sangguan Bing Er melepaskan energi surgawinya, dan cahaya hijau tebal mengelilingi tubuhnya. Tiga permata fisik Giyok Batu Naga dan tiga permata elemental Turmalin Raja muncul, dan dengan mengangkat tangan kirinya, lima bila angin terbang ke arah nona muda berpakaian putih. Ketika wanita muda berpakaian putih itu melihat permata elemental dan fisik di tangan sangguan Bing Er, ekspresinya sekali lagi berubah lamban, bahkan lebih aneh dari sebelumnya. Melihat lima bila angin yang tajam hampir di depannya, cahaya putih menyala, dan lapisan energi surgawi dilepaskan dengan tenang. Lima bila angin yang dikirim oleh sangguan Bing Er seperti lembut tanah liat yang memasuki laut, menghilang ke dalam cahaya putih. Kamu, kamu bukan Feyer, wanita muda berpakaian putih itu berkata dengan kosong. Bab 245. Kamu, kamu bukan Feyer, wanita muda berpakaian putih itu berkata dengan bingung. Dia sangat terkejut dengan pemandangan di depannya sehingga dia bahkan melupakan penghinaan sebelumnya. Permata elemental dan permata fisik mungkin bisa disamarkan dengan cincin penyembunyian, tetapi jumlahnya tidak bisa disembunyikan. Bahkan pembangkit tenaga Dewa Surgawi TIR 12 permata tidak akan mampu melakukannya. Melihat tiga pasang heavenly bed di sekitar pergelangan tangan sangguan Bing Er, dia tertegun. Ini jelas bukan saudara perempuannya. Lagi pula, saudara perempuannya adalah master permata surgawi tahap zun tahap atas dengan enam permata, dan gadis ini yang terlihat persis seperti dia hanyalah master permata surgawi tahap si tingkat atas. Perbedaan di antara mereka terlalu besar. Lebih jauh lagi, sangguan Bing Er hanyalah master atribut angin kelincahan penuh heavenly bed biasa. Jangan serang dulu. Wanita muda berpakaian putih itu berteriak, mengambil langkah maju untuk melewati fat chat. Kucing gemuk menggeram rendah, dan lapisan tebal cahaya emas keluar dari tubuhnya, membentuk penghalang emas yang menghalangi wanita muda berpakaian putih di luar, tidak membiarkannya melangkah maju. Pada saat yang sama, Tato, Raja didahi kucing gemuk menyala, dan tepat di tengah Tato, Raja, sebuah permata ungu tua muncul. Lapisan cahaya ungu melayang bersama permata, perlahan berhenti di tengah telinga fat chat. Dalam sekejap, itu berubah menjadi mahkota ungu kecil, menempel erat di kepala fat chat. Bersamaan dengan munculnya mahkota, seluruh tubuh fat chat diselimuti lapisan cahaya ungu, dan auranya juga tampak meningkat. Bahkan penghalang emas yang baru saja dilepaskan berubah menjadi warna emas keungguan yang aneh, terlihat sangat indah. Mata wanita muda berpakaian putih menyipit, dan dia berseru, dewa menaklukkan roh surga wiset, kamu sebenarnya. Mengaum. Fat chat menggeram rendah, menyela kata-kata wanita muda berpakaian putih itu, sorot peringatan di matanya. Saat kedua belah pihak hendak menghunus pedang mereka, Zhou Weiking angkat bicara. Dengan satu tangan memegang sangguan bing er, dia berjalan keluar dari belakangnya. Melihat wanita muda berpakaian putih di depannya, ekspresi canggung muncul di wajahnya. Sambil tersenyum pahit, dia berkata, jangan menyerang. Saya pikir, ini salah paham. Sangguan bing er menatapnya dengan rasa ingin tahu. Salah paham. Xiao Pang, apa yang terjadi? Zhou Weiking berkata dengan ekspresi muram di wajahnya, baru saja, saya sedang melihat batu giok ketika tiba-tiba saya merasa kedinginan. Ketika saya berbalik, saya melihatnya berjalan ke arah saya. Saya pikir Anda telah mengganti pakaian Anda, jadi, 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 jadi aku ingin intim denganmu, jadi aku memanfaatkannya. Itu sebabnya wajahku menjadi seperti ini. Ketika dia melihat sangguan bing er yang asli muncul, Zhou Weiking sudah mengerti bahwa dia salah mengira dia adalah orang lain. Itulah mengapa adegan dramatis seperti itu terjadi. Meskipun tanggung jawab ada pada dirinya, dia juga sangat tidak berdaya. Siapa yang bisa mengenalinya? Gadis berpakaian putih secara alami mengerti juga. Wajah cantiknya berganti-ganti antara merah dan putih. Tangan kanannya, yang mencengkram pedang panjang seputih salju dengan erat, telah membiru karena kekuatan yang berlebihan. Itu benar, ini memang kesalahpahaman. Lebih jauh lagi, gadis muda yang terlihat persis seperti dia ini pasti memiliki semacam hubungan dengannya. Tapi, tapi itu ciuman pertamanya. Itu telah menghilang begitu misterius. Dia bahkan lebih tertekan daripada Zhou Weiking. Setelah mendengar penjelasan Zhou Weiking, kemarahan di mata sangguan Bing Er memudar sedikit. Berdasarkan pemahamannya tentang Zhou Weiking, meski dia sedikit ragu, dia masih bisa menebak kebenarannya. Dia berkata dengan sedih, siapa yang menyuruhmu untuk selalu begitu buruk? Melayani Anda dengan benar. Setelah mengatakan ini, sangguan Bing Er menatap gadis berpakaian putih itu lagi. Permusuhan di wajahnya telah banyak menghilang, dan digantikan oleh rasa ingin tahu. Siapapun yang tiba-tiba melihat seseorang yang persis seperti mereka akan memiliki perasaan seperti itu. Nona muda ini, aku benar-benar minta maaf. Ini benar-benar salah paham. Siapapun jelas tidak memanfaatkanmu dengan sengaja. Anda melihatnya juga. Anda dan saya terlihat persis seperti satu sama lain. Dia mengira kamu adalah orang lain. Meskipun dia sedikit memanfaatkanmu, dia tidak bertindak terlalu jauh. Selanjutnya, Anda telah memukulinya seperti ini. Dengar, lupakan saja masalah ini. Oke. Pada saat ini, sangguan Bing Er menunjukkan sisi kemurahan hatinya. Meskipun Zhou Weiking dipukuli, tidak ada keraguan bahwa dia salah. Meskipun itu adalah kesalahpahaman, dia tetaplah yang pertama kali memanfaatkannya. Nafas gadis berbaju putih itu jelas tidak seimbang. Dia menatap tajam ke arah Zhou Weiking. Aura pembunuh itu begitu kuat hingga hampir menembus tubuh Zhou Weiking, menyebabkan dadanya terasa pengap. Siapa namamu? Pertanyaan ini ditujukan pada sangguan Bing Er. Pada saat yang sama dia mengajukan pertanyaan ini, gadis berpakaian putih itu telah menyingkirkan pedang seputih salju di tangannya. Pada saat yang sama, dia menarik kembali auranya. Jelas, meskipun dia tidak setuju secara eksplisit, dapat dikatakan bahwa dia setuju dengan pendapat sangguan Bing Er. Meskipun sifatnya dingin, dia bukan orang yang tidak masuk akal. Meskipun dia harus menelan keluhan ini dalam diam, itu masih merupakan kesalahpahaman. Tentu saja, meskipun dia memaksakan diri untuk menanggungnya, kebencian terhadap Zhou Weiking karena mencuri ciuman pertamanya tidak berkurang sama sekali. Sangguan Bing Er berkata, nama saya Sangguan Bing Er. Bagaimana denganmu? Mengapa kita terlihat sama? Ekspresi terkejut muncul di mata gadis berpakaian putih itu. Nama saya Sangguan Sue Er. Sangguan Sue Er, Zhou Weiking dan Sangguan Bing Er keduanya berseru kaget pada saat bersamaan. Pada saat yang sama, kucing gemuk juga secara diam-diam mencabut cahaya kemasan dan mahkota ungu di kepalanya. Dalam sekejap, dia melompat ke pelukan Zhou Weiking, tubuhnya menyusut di udara. Menurunkan kepalanya, dia bersembunyi di pakaiannya. Sangguan Bing Er dan Sangguan Bing Er, kedua nama ini terlalu mirip. Mendengar kata-kata gadis berpakaian putih itu, mata Zhou Weiking berkilat dengan tatapan serius. Adapun Sangguan Bing Er, dia jelas gelisah. Kamu adalah Sangguan Bing Er. Kamu, kamu. Mata gadis berpakaian putih itu juga gelisah. Matanya menatap wajah Sangguan Bing Er dengan hati-hati, seolah-olah dia bisa melihat semuanya. Pada saat yang sama, dia memastikan bahwa Sangguan Bing Er tidak memakai riasan apapun, dan dia juga terkejut. Kedua gadis itu saling memandang, tidak tahu harus berkata apa. Zhou Weiking berdiri di samping, melihat ke kiri dan ke kanan, mencoba menemukan perbedaan di wajah mereka, tetapi dia tidak bisa. Terlepas dari penampilan atau sosoknya, kedua gadis itu hampir persis sama, dengan hanya sedikit perbedaan di mata mereka. Mata Sangguan Bing Er lembut, auranya lembut. Adapun Sangguan Sue Er, matanya tertutup, dipenuhi dengan rasa dingin, memberikan perasaan tidak bisa didekati. Hanya dari aura mereka orang hampir tidak bisa membedakan keduanya. Sangguan Sue Er menggigit bibir bawahnya, tiba-tiba berkata, bolehkah aku bertanya, apakah nama keluarga ibu mutang? Sangguan Bing Er terkejut, bagaimana kamu tahu? Tubuh Sangguan Sue Er bergetar, suaranya bergetar. Kamu, kamu. Sangguan Bing Er juga sedikit cemas. Lady Sue Er, kamu kenal ibuku. Sangguan Sue Er menarik nafas dalam-dalam, matanya memerah saat dia bergumam, ibu yang kejam. Bing Er, kamu, kamu mungkin saudara kembarku, saudara perempuan ketigaku. Bisakah saya meminta Anda untuk menunggu di sini sebentar, saya akan segera kembali. Ini terkait dengan kelahiran Anda. Sangguan Bing Er sedikit bingung, tatapan penolakan di matanya. Aku, aku tidak tahu. Sangguan Sue Er maju selangkah, muncul di depannya. Sambil memegang tangannya, dia berkata dengan serius, anggap saja aku memohon padamu, tunggu aku kembali. Anda harus menunggu saya kembali. Baiklah, kami akan menunggumu di sini. Kali ini, Zhou Wei King yang berbicara. Dia setuju atas nama Sangguan Bing Er. Mendengar persetujuan Zhou Wei King, Sangguan Sue Er menganggup padanya, dan dalam sekejap, dia melayang pergi. Gerakannya secepat kilat. Melihatnya pergi, Zhou Wei King membuka lengannya, perlahan menarik Sangguan Bing Er ke pelukannya, menggunakan pelukan hangatnya untuk melindungi hatinya yang ketakutan. Bing Er, tenanglah, apapun yang terjadi, aku akan selalu berada di sisimu. Sangguan Bing Er menundukkan kepalanya. Xiaopang, tahukah kamu? Sejak saya masih muda, setiap kali saya menyebut ayah saya, ibu saya akan sangat marah, memarahi ayah saya karena menjadi orang yang tidak berperasaan. Aku, aku tidak tahu apakah aku harus mengakuinya. Saya takut ibu saya tidak bahagia. Saat itu, pasti kesalahan ayahku yang membuat ibuku sangat marah. Zhou Wei King bertanya, apakah ibumu pernah menyebutkan bahwa kamu memiliki seorang kakak perempuan? Sangguan Bing Er menggelengkan kepalanya dengan ringan, berkata, tidak, ibuku tidak pernah menyebutkannya. Hanya saja aku sering melihatnya duduk termenung sambil menangis. Xiaopang, aku benar-benar tidak ingin ibuku sedih. Mengapa kita tidak pergi? Saya tidak ingin mengakui keluarga ini lagi. Terlihat persis sama, bagaimana mungkin Sangguan Bing yang cerdas tidak menebak bahwa Sangguan Sue mungkin adalah saudara kandungnya. Namun, saat ini, hatinya yang baik hanya memikirkan ibunya. Zhou Wei King tersenyum tipis dan berkata, Bing Er, percayalah, tidak akan terjadi apa-apa. Seperti kata pepatah, siapapun yang mengikat bel harus melepaskannya. Apapun yang terjadi saat itu, dari kenyataan bahwa ibumu sering menangis sendirian, terlihat jelas bahwa dia masih sangat mencintai ayahmu. Saat ini, Anda tidak boleh memilih untuk melarikan diri, tetapi menghadapinya dengan berani. Sebagai seorang wanita, yang harus Anda lakukan adalah berusaha sebaik mungkin untuk menyelesaikan konflik antara paman dan bibi agar mereka dapat berdamai dan berdamai. Anda juga harus membiarkan keluarga Anda bersatu kembali alih-alih melarikan diri dari mereka. Jika Anda pergi hari ini, maka di masa depan, bukan hanya ibu Anda yang akan depresi, tetapi Anda juga. Karena itu, saya setuju atas nama Anda. Kami akan menunggu di sini sampai dia kembali, dan saya percaya bahwa kebenaran akan segera terungkap. Selama ayahmu masih mencintai ibumu, apapun masalah yang ada di antara mereka, aku yakin itu akan selesai. Mendengar bahwa Zou Wei Qing aman, ekspresi sangguan Bing Er sedikit rileks, dan dia menyandarkan kepalanya dengan lembut di bahunya. Pada titik ini, mereka tidak lagi tertarik untuk tinggal di pavilion peralatan konsolidasi. Bab 246 Zou Wei Qing dapat dengan jelas merasakan bahwa detak jantung sangguan Bing Er sangat tidak stabil. Jelas, dia masih berjuang di dalam hatinya. Tingkat keempat pavilion peralatan konsolidasi sangat sepi, dan jelas bahwa hanya ada sedikit tamu di sini. Zou Wei Qing dan sangguan Bing Er berdiri di sana selama hampir satu jam, tetapi mereka tidak melihat satu pun tamu lewat. Seiring waktu berlalu, emosi sangguan Bing Er perlahan menjadi stabil. Dia tahu bahwa Zou Wei Qing benar. Tidak peduli apa yang terjadi di antara orang tuanya, dia adalah putri mereka, dan dia harus bekerja keras untuk membantu mereka berdamai. Tiba-tiba, dua lampu putih menyala dari tingkat yang lebih rendah, dan baik Zou Wei Qing maupun sangguan Bing Er merasakan pandangan mereka kabur sesaat sebelum dua orang muncul di depan mereka. Salah satunya adalah sangguan Sue Er, yang telah pergi lebih awal. Dia ditahan oleh orang lain, yang terlihat berusia tiga puluhan. Dia mengenakan jubah putih panjang, tanpa hiasan apapun, rambut hitamnya disisir rapi di belakang kepalanya. Penampilannya yang tampan menyebabkan Zou Wei Qing merasakan ledakan kecemburuan. Orang ini memberi Zou Wei Qing rasa keakraban, seolah-olah dia pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Pria parubaya itu saat ini sangat gelisah, jubah putih bulannya berkibar tertiup angin karena emosinya yang tidak stabil. Dari kelihatannya, dia seperti orang biasa, tanpa aura atau aura sama sekali yang memancar darinya. Namun, semakin dia seperti itu, semakin menakutkan perasaan yang dia berikan pada Zou Wei Qing. Kamu, kamu adalah Bing Er, suara pria parubaya itu bergetar saat dia berkata. Zou Wei Qing dapat melihat bahwa bibirnya juga bergetar, saat dia menatap sangguan Bing Er di lengan Zou Wei Qing, matanya merah. Matanya dipenuhi air mata, seolah bisa jatuh kapan saja. sangguan Bing Er juga sepertinya merasakan sesuatu, dan dia berdiri dari pelukan Zou Wei Qing, menatap kosong ke arah pria parubaya di depannya, bergumam, aku. Aku sangguan Bing Er. Bing Er, Bing Er, anakku. Pria parubaya itu tiba-tiba maju selangkah, menarik sangguan Bing Er ke dalam pelukannya, air mata mengalir di wajahnya. Begitu dia mulai menangis, Zou Wei Qing terkejut menemukan bahwa udara dipenuhi dengan rasa sedih yang kental, seolah-olah puluhan ribu orang sedang berkabung bersama. Udara di sekelilingnya dipenuhi dengan perasaan berat, dan emosinya dipengaruhi oleh kesedihan, dan dia hampir mulai menangis juga. Apa? Kekuatan macam apa ini? Apakah ini sesuatu yang bisa dilakukan manusia? Wajah Zou Wei Qing dipenuhi keterkejutan saat dia menatap pria parubaya itu. Pada saat yang sama, dia bisa merasakan kucing gemuk tanpa sadar menggali lebih dalam kelengannya, ekspresi ketakutan di wajahnya. Sangguan Sue Er berdiri di belakang pria parubaya itu, matanya juga merah, air mata mengalir di pipinya. Lepaskan, lepaskan aku. Sangguan Bing Er memprotes dengan lembut. Sebelum pria parubaya ini, dia hanya dipeluk oleh satu pria, Zou Wei Qing. Tiba-tiba jatuh kepelukan orang asing, dia tidak terbiasa sama sekali. Pria parubaya itu membeku, perlahan melepaskan tangannya. Melihat sangguan Bing Er dengan emosional, dia berkata, Bing Er, aku ayahmu, aku ayahmu. Apakah ibumu pernah memberitahumu bahwa nama ayahmu adalah Sangguan Tianyu? Ayah salah, semuanya salah ayah. Tahun itu, ayah yang mengecewakan ibumu. Cepat, katakan padaku, di mana ibumu? Saya telah mencari kalian berdua selama 19 tahun. Mendengar nama Sangguan Tianyu, Zou Wei Qing tiba-tiba mendapat inspirasi. Dia akhirnya mengerti mengapa dia merasa pria parubaya di depannya ini tampak begitu akrab. Bukankah dia sangat mirip dengan Kaisar Zong Tian, Sangguan Tian Xin? Tidak, mereka harus persis sama. Namun, karena jarak di Plaza Zong Tian, dan fakta bahwa Sangguan Tian Xin mengenakan jubah naga yang mewah, pakaiannya terlalu berbeda dari Sangguan Tianyu ini, dan dia tidak dapat mengenalinya pada pandangan pertama. Tak perlu dikatakan, Sangguan Tianyu ini pasti bersaudara dengan Sangguan Tian Xin. Artinya, Bing Er-nya sendiri sebenarnya adalah putri wilayah. Selain itu, dia adalah putri wilayah Kekaisaran Zong Tian. Sangguan Bing Er mundur selangkah, bersandar pada Zou Wei Qing. Melihat Sangguan Tianyu di depannya, tatapan rumit muncul di matanya, tetapi air matanya mengalir tak terkendali. Alasannya mengatakan kepadanya bahwa pria di depannya ini harus menjadi ayahnya, tetapi bagaimanapun juga, dia tidak dapat memaksa dirinya untuk memanggilnya, Ayah. Pada titik ini, Sangguan Tianyu memperlakukan Zou Wei Qing sebagai udara, berkata dengan mendesak, Bing Er, Ayah akhirnya menemukanmu. Di mana ibumu? Apakah dia datang? Apakah dia akhirnya mau memaafkanku? Tepat pada saat itu, lebih dari 10 orang bergegas dari lantai atas dan bawah. Bahkan sebelum mereka mencapai mereka, mereka sudah berlutut. Mereka berkata dengan hormat dalam ketakutan dan gentar, Salam, Tuan Istana Kedua. Di antara orang-orang ini adalah manajer tingkat pertama, Wu Wen Ji. Sangguan Tianyu mengerutkan alisnya dan berkata, Kalian semua, bangkitlah. Kami tidak membutuhkan Anda di sini. Meninggalkan. Iya. Sepuluh atau lebih pembangkit tenaga listrik yang jelas-jelas bertanggung jawab atas pavilion peralatan konsolidasi menghilang dalam sekejap mata. Sangguan Tianyu menarik nafas dalam-dalam, menatap mata sangguan Bing Er yang linglung dan air mata diam mengalir di pipinya. Menenangkan dirinya, dia berkata dengan lembut, Bing Er, ini bukan tempat untuk berbicara. Ulanglah dengan ayah, mari kita bicara ketika kita sampai di rumah, oke. Saat dia mengatakan itu, dia mengangkat tangannya untuk menarik sangguan Bing Er. Sayangnya, sangguan Bing Er seperti burung yang terkejut, dan dalam sekejap, dia muncul di belakang Zhou Wei King. Senior, harap tenang, jangan menakuti Bing Er. Zhou Wei King dengan cepat menggunakan tubuhnya sendiri untuk melindungi sangguan Bing Er di belakangnya. Meskipun dia tahu bahwa perbedaan kekuatan antara dirinya dan pria parubaya yang mungkin menjadi ayah mertuanya di masa depan ini seperti langit dan bumi, dia tetap merentangkan tangannya di depan sangguan Bing Er. Sebagai seorang pria, tidak peduli seberapa takutnya dia akan kematian, ketika wanitanya dalam bahaya, dia tidak akan ragu untuk melindunginya. Kamu siapa? Putri sangguan Tianyu tiba-tiba berubah menjadi orang asing, dan suaranya menjadi dingin. Zhou Wei King tersenyum tipis dan berkata, saya tunangan Bing Er. Tunangan. Suara sangguan Tianyu naik beberapa oktav, tatapan tajamnya menyapu Zhou Wei King saat dia berkata dengan kasar, kamu, hanya master permata surgawi panggung si tingkat atas yang baru saja menembus ke tingkat 13 belum lama ini, dan kamu ingin menjadi tunangan putriku. Mendengar kata-katanya, Zhou Wei King terkejut. Dia tidak menggunakan energi surgawi apapun, dan pihak lain benar-benar dapat mengetahui tingkat kultifasinya hanya dengan pandangan sekilas. Mungkinkah dia memiliki penglihatan sinar X? Senior, tingkat kultifasiku sepertinya tidak ada hubungannya dengan hubunganku dengan Bing Er kan. Zhou Wei King berkata dengan ekspresi yang tidak merendahkan atau sombong. Sangguan Tianyu berkata dengan dingin, bagaimana tidak ada hubungannya. Jika Anda ingin menjadi menantu saya, sangguan Tianyu, Anda harus menjadi naga di antara manusia. Kamu pikir kamu siapa? Tanpa penampilan yang luar biasa, tanpa tingkat kultifasi yang luar biasa, Anda ingin menikah dengan istana hamparan surga saya. Wajah Zhou Wei King menjadi gelap. Jika orang lain memandang rendah dirinya, menghinanya, jika dia cukup kuat, dia akan meninggalkan kesan yang tak terlupakan pada mereka. Jika dia tidak cukup kuat, dia akan menanggungnya dan mengingatnya di dalam hatinya. Namun, orang di depannya adalah ayah sangguan Bing Er, calon ayah mertuanya. Ini akan mempengaruhi apakah dia bisa bersama sangguan Bing Er atau tidak di masa depan. Selanjutnya, dia mengatakan itu di depan Bing Er. Seketika, Zhou Xiaopang kita tersayang mau tidak mau membalas. Senior, Anda benar. Saya tidak memiliki penampilan yang luar biasa, saya juga tidak memiliki tingkat kultifasi yang luar biasa. Di mata Anda, saya hanyalah orang yang tidak berguna. Namun, saya rela mengorbankan darah saya demi Bing Er. Selanjutnya, Bing Er sudah menjadi milikku. Apa yang telah dilakukan tidak dapat dibatalkan, menurut Anda apakah Anda dapat membalikannya? Kamu begitu keras kepala dan egois, akhirnya aku mengerti mengapa Bibi Tang Sian meninggalkanmu. Apa katamu? Sangguan Tianyu sangat marah. Zhou Weiking merasakan tubuhnya menegang, dan bahkan sebelum dia bisa melihat apa yang terjadi, dia sudah jatuh ke tangan sangguan Tianyu. Lehernya dicengkram erat, dan dalam sekejap, dia tidak bisa bernafas. Energi surgawi di tubuhnya sepertinya telah kehilangan koneksi dengannya, dan tidak ada reaksi sama sekali. Sangguan Tianyu meraih Zhou Weiking dengan satu tangan, tatapannya beralih ke sangguan Bing Er di belakangnya. Tubuhnya sedikit gemetar. Dengan penglihatannya, bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa putrinya sudah tidak perawan lagi. Lepaskan, lepaskan dia. Begitu sangguan Bing Er melihat Zhou Weiking ditangkap oleh sangguan Tianyu, dia panik dan bergegas, meraih lengan sangguan Tianyu. Pandangan yang dalam melintas di mata sangguan Tianyu, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, Bing Er, ikuti aku pulang, dan aku akan membiarkannya pergi. Kalau tidak, aku akan membunuhnya sekarang. Tanpa ragu, sangguan Bing Er berkata, aku akan mengikutimu pulang, lepaskan dia. Sangguan Tianyu sedikit mengangguk, dan dengan jentikan tangan kanannya, tubuh Zhou Weiking terbang keluar. Kekuatan aneh mengikat tubuhnya, dan dia jatuh kembali ke posisi semula, seolah-olah dia tidak pernah bergerak sama sekali. Sangguan Tianyu menarik sangguan Bing Er, menatap Zhou Weiking dengan dingin. Bahkan jika kamu mencuri keperawanan putriku, itu tidak berarti kamu bisa menjadi menantuku. Setelah mengatakan itu, dia tidak mengizinkan sangguan Bing Er mengatakan apapun kepada Zhou Weiking, dan sebuah bola cahaya putih bersinar, menyelimuti dia dan sangguan Bing Er. Dalam sekejap, mereka menghilang dari pandangan Zhou Weiking. Sangguan Sue Er melirik Zhou Weiking, matanya dipenuhi dengan kebencian, dan mengejar sangguan Tianyu. Satu-satunya yang tersisa adalah Zhou Weiking, yang baru saja pulih dari mati lemas, terengah-engah. Dalam sekejap mata, sangguan Tianyu telah membawa kedua putrinya keluar dari pavilion peralatan konsolidasi. Mata indah sangguan Bing Er dipenuhi amarah saat dia berkata, mengapa kamu memperlakukan Little Fatih seperti itu? Dalam hidupku, aku hanya akan mencintai Xiao Pang. Bab 247 Senyum lembut muncul di wajah sangguan Tianyu. Menghadapi putrinya yang telah berpisah dengannya selama bertahun-tahun, hanya ada cinta tak berujung di hatinya. Gadis bodoh, meskipun ayah dan anak kita baru saja bertemu, bagaimana mungkin aku tidak melihat perasaanmu padanya? Ayah berusaha membantumu. Anda harus tahu bahwa pria yang hebat itu seperti pisau yang tajam, semakin Anda mengasahnya, semakin tajam jadinya. Hanya ketika tidak mudah mendapatkannya, dia dapat lebih menghargainya. Tentu saja, ada satu hal yang saya tidak bercanda. Jika Anda ingin menjadi menantu saya, itu tidak mudah. Aku ayahmu, bukankah seharusnya aku menguji pria yang disukai putriku? Sangguan Bing Er mencerna kata-kata sangguan Tianyu, dan baru kemudian ekspresinya melembut. Pada saat berikutnya, cahaya putih lembut yang membuatnya merasa sangat nyaman sebelumnya sekali lagi menyelimuti tubuhnya, dan segala sesuatu di sekitarnya menjadi ilusi. Trio ayah dan anak itu menghilang dalam sekejap mata. Sebenarnya, ada sesuatu yang tidak akan dikatakan sangguan Tianyu kepada putrinya. Jika bukan karena Zhou Wei Qing telah mendapatkan pil merah sangguan Bing Er, sangguan Tianyu bahkan tidak akan memberinya kesempatan. Setelah mereka bertiga pergi, Zhou Wei Qing berdiri di tempat yang sama, napasnya berangsur-angsur menjadi tenang, tetapi seluruh tubuhnya telah memasuki keadaan yang aneh. Tidak ada kemarahan. Saat ini, tidak ada kemarahan atau emosi negatif lainnya di dalam hatinya. Di matanya, ada ketenangan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Sangguan Tianyu telah mengatakan hal itu kepadanya, dan bahkan mengambil sangguan Bing Er, tetapi Zhou Wei Qing sama sekali tidak membencinya. Alasannya sederhana, ketika Zhou Wei Qing dicekik oleh sangguan Tianyu, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Jika dia adalah sangguan Tianyu, apa yang akan dia lakukan dalam situasi seperti ini? Mungkin, dia akan melakukan sesuatu yang lebih buruk daripada sangguan Tianyu. Ayah manapun akan merasa tidak enak saat putrinya menikah, dan akan lebih berhati-hati saat memilih menantu. Selain itu, sangguan Bing Er masih sangat cantik, dan sangguan Tianyu telah berpisah dari putrinya selama bertahun-tahun. Jelas bahwa cintanya pada sangguan Bing Er telah mencapai titik ekstrim. Saat ini, dia melihat calon menantunya, yang tidak menonjol, dan akan aneh jika dia marah. Dia pasti berpikir bahwa putrinya, yang akhirnya dia temukan, tidak akan dengan mudah diambil oleh pria lain. Karena inilah Zhou Wei Qing sama sekali tidak membenci sangguan Tianyu. Namun, tidak membencinya bukan berarti dia tidak peduli. Kata-kata sangguan Tianyu menusuk hatinya dalam-dalam. Dari kemunculan sangguan Sue Er hingga sangguan Tianyu membawa pergi Bing Er, seluruh proses telah memberi Zhou Wei Qing banyak informasi. Sekarang setelah dia tenang, dia bisa menganalisis semua yang telah terjadi. Mengesampingkan perilaku aneh Fachet, tidak diragukan lagi bahwa sangguan Sue Er dan sangguan Bing Er adalah saudara perempuan. Selain itu, dari kata-kata sangguan Sue Er, dia tampaknya memiliki saudara perempuan lain, dan dia memanggil sangguan Bing Er saudara perempuan ketiga. Artinya, sangat mungkin mereka bukan kembar, tapi kembar tiga. Artinya, ada wanita muda lain yang terlihat persis seperti mereka. Peringkat kedua. Dari kata-kata sangguan Sue Er, dapat disimpulkan bahwa namanya adalah sangguan Fe Er. Sangguan Sue Er, sangguan Fe Er, dan sangguan Bing Er. Tiga saudara perempuan, Zoe King menyentuh wajahnya yang bengkak, terdiam sesaat. Lain kali dia melihat sangguan Bing Er, dia harus memastikan bahwa dia tidak membuat kesalahan dan dipukuli lagi, kalau tidak dia akan dipukuli tanpa alasan. Berpikir sampai saat itu, senyuman aneh muncul di wajah Zoe King, dan rasa sakit yang menusuk di hatinya berkurang. Pada saat ini, dia berpikir. Jika Bing Er menikah dengannya di masa depan, apakah dia akan melahirkan anak kembar atau kembar tiga? Dia telah mewarisinya. Apa status sangguan Tianyu? Itu adalah pertanyaan kedua yang muncul di benak Zoe King. Sebelumnya, semua orang di pavilion peralatan konsolidasi telah memanggilnya sebagai master istana kedua. Tanpa pertanyaan, di kekaisaran Zongtian, pavilion peralatan konsolidasi pasti tidak kalah dengan istana penyimpanan keterampilan, dan bahkan jika itu lebih rendah, itu tidak akan banyak. Dengan demikian, jika sangguan Tianyu hanyalah master istana kedua dari istana penyimpanan keterampilan, dia seharusnya tidak menerima rasa hormat seperti itu dari semua manajer pavilion peralatan konsolidasi lainnya. Jika dia bukan dari istana penyimpanan keterampilan, lalu istana apalagi yang bisa menampung pembangkit tenaga listrik seperti sangguan Tianyu. Hanya ada satu jawaban, dan itu adalah penjaga kekaisaran Zongtian, bos besar di belakang pavilion peralatan konsolidasi, istana hamparan surga, kepala lima tanah suci agung di pulau Manik Surgawi. Jika sangguan Tianyu adalah master istana kedua dari istana hamparan surga, maka semuanya masuk akal. Dari namanya saja, menurut urutan matahari, bulan, dan bintang, dia bisa jadi adalah kakak dari kaisar Zongtian saat ini, sangguan Tian Xin. Di atasnya, mungkin ada kakak laki-laki lain. Mungkinkah mereka kembar tiga, kakak laki-laki sangguan Tianyu. Mungkinkah sangguan Tiri, nama yang mengerikan. Master istana kedua dari istana hamparan surga. Memikirkan gelar itu, hati Zhou Wei Qing hanya bisa berkedut. Bing Er-nya sendiri bukan hanya seorang putri dari kekaisaran Zongtian, tetapi juga keturunan langsung dari istana hamparan surga. Seberapa kuat istana hamparan surga? Dari sangguan Sue Er, dia tahu banyak. Dia dan sangguan Bing Er adalah saudara perempuan, artinya, dia baru berusia 19 tahun, tetapi tingkat kultifasinya sudah mencapai tahap tujuh permata. Panggung tujuh permata berusia 19 tahun. Zhou Wei Qing tahu bahwa bakatnya tidak buruk, dan dia juga memiliki teknik dewa keabadian, yang merupakan teknik kultifasi yang tragis namun cepat. Namun, dia juga tahu bahwa berdasarkan situasi saat ini, mustahil baginya untuk mencapai tahap tujuh permata pada usia 19 tahun. Setelah sampai pada kesimpulan seperti itu, Zhou Wei Qing akhirnya mengerti apa yang dikatakan sangguan Tianyu sebelum dia pergi. Untuk menjadi menantu laki-lakinya, atau mungkin menjadi menantu istana hamparan surga, itu bukanlah tugas yang mudah. Bing Er, tunggu aku, aku pasti akan membiarkan ayahmu mengakui kekuatanku. Kamu adalah istriku, tidak ada yang bisa mengambilmu dariku, bahkan ayahmu pun tidak. Selain itu, saya tidak menikah dengan keluarga Anda, saya menikahi Anda. Menggumamkan kata-kata itu pada dirinya sendiri, Zhou Wei Qing melambaikan tangan kanannya dengan paksa, keras kepala di tulangnya menyala. Dia selalu menjadi tipe orang yang menjadi lebih berani dengan setiap kemunduran, dan dalam aspek ini, dia sangat mirip dengan ayahnya, Grand Marshal Zhou. Awalnya, alasan Grand Marshal Zhou mengizinkannya menjadi murid God Iskoundrel Mu'en adalah karena dia takut putranya akan seperti dia, dengan kepribadian yang keras kepala dan keras kepala. Namun, meskipun Zhou Wei Qing telah belajar dari Mu'en bahwa dia takut mati, dan telah mempelajari segala macam keterampilan bertahan hidup dan cara tak tahu malu, masih ada beberapa hal yang tidak dapat diubah. Namun, ada banyak hal di tulangnya yang tidak bisa diubah seluruhnya. Lagi pula, darah laksamana Zhou Suinyu mengalir di nadinya. Begitu Zhou Wei Qing kembali ke penginapan, dia langsung pergi ke kamar Lin Tianou. Saat dia mendorong pintu terbuka, dia menyadari bahwa selain Crow, semua anggota lain dari tim pertempuran Fei Li hadir. Melihat Zhou Wei Qing kembali, mereka tidak terlalu memikirkannya. Namun, ketika mereka melihat bekas tamparan di wajahnya, ekspresi mereka berubah. Alice mabuk bawa terangkat saat dia berkata, Wei Qing, apa yang telah kamu lakukan? Lihat wajah sembab itu, dan tandanya sangat tipis, pasti dari seorang wanita. Little Four bahkan lebih langsung, tertawa terbahak-bahak ketika dia berkata, Wei Qing, kamu sudah memiliki Bing Air, mengapa kamu masih berkencan dengan wanita lain? Tim pertempuran kami masih memiliki gagak, mengapa kamu melihat begitu jauh? Hem, benar juga kalau kamu tidak mencari Crow. Dengan tangannya yang besar, jika tamparan itu mendarat. Hahaha. Ye Pau Pau dan Lin Tianou tidak mengatakan apa-apa, hanya menatapnya dengan main-main. Pada akhirnya, Xiao Yan yang pendiam berbicara, berkata, aku ingin tahu apakah pembengkakannya akan turun dalam tiga hari. Jika tamparan wanita itu tidak turun dalam tiga hari, Xiao Wei Qing harus membawanya ke babak berikutnya dari turnamen. Itu tidak hanya akan kehilangan muka untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk seluruh kekaisaran Feli. Xiao Wei Qing berkata dengan ekspresi tertekan di wajahnya, tidak bisakah kalian semua berbelas kasih. Lagi pula, aku baru saja memimpin tim pertempuran kita menuju kemenangan. Little Four melingkarkan lengannya di bahu mabuk-bau, tertawa terbahak-bahak ketika dia berkata, menuju orang cabul, siapa yang akan memiliki belas kasihan? Lihatlah dirimu, meskipun wajahmu telah ditampar, tidak ada kebencian di matamu. Namun tamparan wanita lain, hanya ada satu kemungkinan, yaitu Anda menggodanya dan ditampar, dan Anda salah. Siapa yang akan mengasihani Anda? Xiao Wei Qing berkata dengan marah, kalian sekelompok bajingan, jangan bicarakan ini lagi. Pemimpin, alasan saya di sini adalah untuk memberitahu Anda bahwa Bing Er tidak akan dapat berpartisipasi dalam putaran turnamen berikutnya. Baru saja, kami bertemu dengan keluarganya yang telah lama hilang, dan mereka membawanya pulang. Lintiano berkata dengan rasa ingin tahu, bertemu dengan keluarganya. Itu seharusnya tidak mempengaruhi turnamen kan? Meskipun kecakapan tempur individu Sang Guan Bing, Er adalah yang terlemah di seluruh tim, tetapi jika itu adalah pertarungan kelompok atau pertarungan 2V, panahan ajaibnya pasti akan sangat efektif. Menggunakannya untuk menekan lawan, melecehkan lawan, atau bahkan mendukung rekan satu timnya, itu akan sangat efektif. Dapat dikatakan bahwa sebelumnya, ketika Fat Chat berevolusi, jika bukan karena sangguan Bing Er menekan mereka, mereka tidak akan mampu bertahan sampai akhir. Kehilangan pembangkit tenaga seperti itu jelas bukan hal yang baik untuk tim pertempuran Feli. Zhou Weiking berkata dengan muram, jika itu anggota keluarga lain, itu tidak masalah. Namun, masalahnya adalah anggota keluarganya berasal dari istana hamparan surga. Selain itu, dia adalah anggota keluarga yang telah lama hilang, dan saya bahkan tidak tahu kapan dia akan kembali. Karena itu, lebih baik kita bersiap untuk dia tidak berpartisipasi. Mendengar kata-kata Heaven's Expansive Palace, ekspresi semua orang menegang. Lin Tiano berpikir sejenak sebelum berkata, Wei King, apa rencanamu untuk putaran kedua? Zhou Weiking berkata, agar aman, pemimpin harus ikut dengan kami. Jika kami bertiga tidak dapat menahan mereka, Anda harus bertarung. Lin Tiano menganggup dan berkata, itu satu-satunya cara. Hem, Wei King, itu, kamu harus pergi dan merawat wajahmu dulu. Pergi ke Skill Storing Palace dan habiskan sejumlah uang untuk mencari life attribute Heavenly Batmaster, itu seharusnya bisa mengurangi pembengkakan dengan cepat. Ketika dia mengatakan itu, dia tidak bisa menahan senyum. Bab 248 Aku akan kembali berkultivasi. Zhou Weiking memandang yang lain berusaha keras menahan tawa mereka saat dia melarikan diri. Begitu dia melangkah keluar dari pintu, dia disambut dengan gelombang tawa. Di mata mereka, terlalu aneh untuk ditampar oleh seorang gadis. Zhou Weiking pasti tidak akan memberitahu mereka bahwa dia telah salah mengira istrinya sebagai orang lain, dan itulah sebabnya dia ditampar. Berkulit tebal memang ada manfaatnya. Pada saat Zhou Weiking kembali ke kamarnya, dia sudah melupakan godaan itu. Kekuasaan adalah cara terbaik untuk membuktikan dirinya, dan hanya dengan menunjukkan kekuatan yang cukup barulah dia bisa mendapatkan persetujuan sangguan Tianyu. Master Istana Kedua dari Istana Hamparan Surga, di level berapa dia? Dia setidaknya harus menjadi Raja Surgawi, bahkan mungkin Kaisar Surgawi atau Dewa Surgawi. Tidak heran mereka memandang rendah dirinya, seorang guru Beth Surgawi Tiga Permata. Mungkin di Heaven's Expansive Palace, Master Manik Surgawi Tiga Permata di usianya. Jika tidak seratus, setidaknya ada delapan puluh. Ingin meningkatkan tingkat kultivasi energi surgawinya dalam waktu sesingkat itu tidak mungkin. Lagi pula, dia baru saja mencapai tingkat pertama energi surgawi Sen belum lama ini. Meskipun dia telah menyelesaikan bagian kedua dari teknik Dewa Abadi, dan 13 pusaran energi di titik akupuntur kematiannya telah membentuk siklus besar, memungkinkan dia untuk menyerap energi surgawi jauh lebih cepat dari sebelumnya. Kecepatan pemulihannya juga jauh lebih cepat daripada Master Manik Surgawi biasa manapun, dan perisai Dewa Abadi miliknya juga telah berevolusi. Namun, jika dia ingin terus meningkatkan energi langitnya, itu akan memakan waktu. Lagi pula, dia belum mencapai tingkat ke-13 energi surgawi dengan kekuatannya sendiri, tetapi dengan bantuan evolusi kucing gemuk. Adapun apa yang telah terjadi, dia masih tidak tahu. Mustahil untuk meningkatkan energi langitnya dalam waktu sesingkat itu. Dengan demikian, jika dia ingin menampilkan kekuatan yang cukup dalam pertarungan, hanya ada dua cara. Salah satunya menggunakan perubahan iblis, dan yang lainnya menggunakan keahliannya. Apa keuntungan terbesarnya? Secara alami, itu adalah enam permata elemen mata kucing atribut Alexandrite. Sangguan Tianyu adalah suami Bibi Tang Sian, dan Bibi Tang Sian secara alami sangat berpengetahuan. Bahkan dia terkejut dengan enam atributnya. Artinya, bahkan di Heaven's Expansive Palace, mungkin tidak banyak elemental jewel seperti dia. Dari enam atribut utama, yang paling umum digunakan adalah kegelapan, ruang, angin, dan kilat. Dari dua belas skill yang tersimpan dari empat atribut utama, hanya blood sacrifice Mark of Darkness yang tidak bisa digunakan langsung dalam pertempuran. Sebelas keterampilan lainnya dapat digunakan dalam pertempuran yang sebenarnya. Selain absolute delay dari atribut waktu, jumlah skill yang bisa digunakan dalam pertempuran mencapai dua belas. Dalam perjalanan ke kota Zhongtian, Zhou Weiking telah meminta nasihat Lin Tianou, Xiao Yan, dan yang lainnya tentang cara memanfaatkan keterampilan tersimpannya dengan sebaik-baiknya. Pada saat itu, Little Flame memberitahunya, bacalah sebuah buku seratus kali dan maknanya akan muncul. Latih keterampilan seribu kali dan maknanya akan muncul. Saat itu, Zhou Weiking hanya menertawakannya saat mendengarnya. Mempraktikan keterampilan seribu kali berturut-turut, bukankah itu terlalu membosankan? Selanjutnya, Little Flame juga mengatakan bahwa efek dari ribuan pengulangan ini harus diselesaikan sekaligus. Hanya dengan pelatihan sedemikian rupa seseorang dapat benar-benar memahami misteri suatu keterampilan. Lagi pula, menggunakan keterampilan membutuhkan energi surgawi dalam jumlah besar. Bagi Master Permata Surgawi, bisa menggunakan 10 keterampilan tersimpan berturut-turut tanpa kehabisan energi surgawi sudah dianggap cukup baik. Bahkan jika mereka memiliki peralatan konsolidasi yang bagus untuk menghemat energi surgawi, paling banyak mereka dapat menggunakan 20 keterampilan berturut-turut. Setelah energi langitnya habis, dia harus mengandalkan meditasi untuk pulih. Mempraktikkan keterampilan seribu kali berturut-turut tanpa henti, bahkan mungkin 3 hari 3 malam tidak akan cukup. Tidak tidur atau istirahat selama 3 hari 3 malam tanpa makan atau makan, siapa yang bisa menahannya? Pada saat itu, penilaian Lin Tianou adalah metode pelatihan seperti itu sangat efektif, tetapi bebannya terlalu besar. Biasanya, kebanyakan orang hanya akan melatih satu skill sekali, dan tidak akan mengulanginya. Lagi pula, hanya pertama kali akan memiliki efek terbaik. Namun, Master Heavenly Bat harus menghabiskan sebagian besar waktu dan energinya untuk mengolah energi surgawinya, dan dia tidak punya waktu untuk melanjutkan pelatihan keterampilannya. Tidak hanya metode penempaan ini sangat membosankan, tetapi juga akan menyebabkan kerusakan pada tubuh seseorang dengan menarik potensi tubuh secara berlebihan tanpa makan atau minum. Pada saat itu, saran Lin Tianou adalah jika dia memiliki cukup waktu dan energi, dia bisa melatih setiap skill dengan cara yang sama. Zhou Weiking awalnya berencana untuk mencoba metode ini setelah turnamen Heavenly Bat. Namun, setelah diprovokasi oleh sangguan Tianyu hari ini, dia akhirnya mengingat metode pelatihan ini. Mungkin, ini adalah satu-satunya cara untuk meningkatkan kemampuan bertarungnya dalam tiga hari. Bukankah itu hanya seribu kali berturut-turut? Demi Bing Er, dia akan melakukannya. Berpikir sampai titik ini, Zhou Weiking segera bergegas keluar dari kamarnya, berlari ke ruang makan untuk makan besar. Setelah itu, dia mengambil dua botol air dan membawanya kembali ke kamarnya, menyuruh yang lain untuk tidak mengganggu latihannya. Baru saat itulah dia bersiap untuk memulai metode pelatihan gila ini. Dia tidak bisa berhenti di tengah jalan, dan dia harus minum air. Jika dia tidak makan, dia bisa bertahan beberapa hari, tetapi jika dia tidak minum air, dia tidak akan bisa bertahan sehari. Setelah melakukan semua persiapan ini, Zhou Weiking menjalani berbagai skillnya, dan segera memutuskan skill Spatial Ren. Alasan mengapa dia memilih Spatial Ren skill secara alami karena itu adalah skill ofensif dan defensif, dan juga merupakan skill dengan peringkat tertinggi yang dia miliki. Selanjutnya, itu bisa digunakan bersama dengan skill atribut angin, Silver Emperor Wing Slash, untuk melepaskan serangan terkuatnya. Tanpa pertanyaan, melatih skill ini terlebih dahulu adalah pilihan terbaik. Keuntungan terbesar Zhou Weiking adalah bahwa teknik dewa keabadiannya tidak mengharuskan dia untuk mengikuti metode pelatihan khusus apapun untuk dilatih. Selama dia terus menggunakan energi langitnya, titik akupuntur kematian di tubuhnya akan secara otomatis menyerap energi langit di udara untuk mengisi dirinya sendiri, mengumpulkan energi langit. Setelah mengumpulkan energi surgawi yang cukup, tiba waktunya untuk menerobos. Meskipun setiap kali dia menyerang titik akupuntur kematiannya, rasanya dia telah mati sekali, tetapi tidak diragukan lagi bahwa proses kultivasi teknik dewa abadi jauh lebih sederhana daripada teknik kultivasi lainnya. Dengan demikian, saat Zhou Weiqing sedang melatih keahliannya, itu tidak akan mempengaruhi kultivasi energi langitnya. Bahkan Zhou Weiqing tidak tahu bahwa dia tanpa sadar telah menemukan metode pelatihan yang paling cocok untuk dirinya sendiri. Sebuah cahaya perak bermekaran di tangan Zhou Weiqing, dan spatial rain skill merobek-robekan spasial sepanjang 3 chi di udara. Keretakan spasial ini berlangsung sekitar 3 detik di udara sebelum perlahan menghilang. Melatih keterampilan bukan hanya tentang melepaskannya secara terus-menerus, tetapi juga merasakan misteri yang mendalam di baliknya. Zhou Weiqing bisa merasakan perubahan dalam spatial rain skill. Dia menemukan bahwa ketika skill spatial rain muncul, itu akan memiliki kekuatan isap yang kuat terhadap atribut elemental lainnya di udara, tetapi itu tidak mempengaruhi objek fisik. Namun, keterampilan membelah spasial seperti perisai yang aneh, dan jika dia menggunakan benda fisik untuk menyerangnya, maka keterampilan membelah spasial akan memiliki efek pemotongan yang kuat, dan setiap logam biasa akan hancur saat bersentuhan. Jika skill rain spasial ini digunakan pada tubuh manusia, kekuatannya tidak terbayangkan. Itu juga alasan mengapa skill spatial rain sangat kuat saat digunakan bersama dengan Silver Emperor Wingslass. Silver Emperor Wingslass adalah King Stage Storage skill, dan itu sangat merusak dan tajam. Dengan tambahan kekuatan pemotongan keterampilan pembelahan ruang dan kekuatan eksplosif dari keterampilan pembelahan ruang, itulah mengapa itu sangat kuat. Tiga detik berlalu dalam sekejap, dan Zhou Weiqing tidak ragu untuk melepaskan skill spatial rain kedua. Saat dia terus memahami keterampilan membelah spasial, dia terus melepaskan lebih banyak keterampilan membelah spasial, dan energi surgawi di tubuhnya terkuras dengan kecepatan tinggi. 13 titik akupuntur kematian dari titik akupuntur kematiannya beredar dengan kecepatan penuh, membantu Zhou Weiqing memulihkan energi langitnya. Hampir tanpa jeda, spatial rain skills dirilis satu demi satu. Zhou Weiqing juga ingin menguji berapa banyak spatial rains yang bisa dia lepaskan dengan kekuatan penuh. Interval antara setiap skill rain spasial adalah sekitar 6 detik. Artinya, setelah dia menggunakan spatial rain skill selama 3 detik, jika dia ingin melepaskan lebih banyak spatial rains, dia harus menunggu 3 detik lagi. Itu sudah merupakan jumlah maksimum energi surgawi yang bisa dikonsumsi oleh keterampilan rain spasial. Di antara semua keterampilan Zhou Weiqing, keterampilan rain spasial ini tidak mengkonsumsi energi surgawi paling banyak. Itu juga alasan mengapa ratingnya tinggi. Bukan berarti semakin tinggi level skill, semakin besar konsumsi energi surgawi. Sebaliknya, lebih akurat untuk mengatakan bahwa semakin kuat skillnya, semakin rendah konsumsinya, semakin tinggi peringkatnya. Skill spatial rain mengandalkan kekuatan skill spatial rain untuk menyerang dan bertahan. Dengan demikian, sebagai pengguna, Zhou Weiqing hanya perlu menyelesaikan proses pemecahan skill spatial rain. Saat dia terus bereksperimen, Zhou Weiqing menemukan bahwa jika dia menggunakan keterampilan membelah spasial terus-menerus, setiap 9 kali, 13 titik akupuntur kematian akan memulihkan energi surgawi yang cukup baginya untuk melepaskan keterampilan membelah spasial lainnya. Bagi guru manik surgawi biasa manapun, ini tidak mungkin, tetapi dia benar-benar telah melakukannya. Dari situ, orang bisa melihat seberapa cepat teknik dewa abadi itu. Setelah menggunakan skill spatial rain 17 kali, Zhou Weiqing akhirnya kehabisan energi surgawi. Lagi pula, dia bahkan tidak menggunakan peralatan konsolidasi apapun. Selain itu, keterampilan membelah ruangnya adalah keterampilan ofensif 3 permata, sementara energi surgawi Zhou Weiqing hanya berada di level ke-13, dengan jarak yang besar antara level ke-16 dan level ke-13. Dalam keadaan seperti itu, bisa menggunakan spatial rain skill 17 kali berturut-turut sudah merupakan prestasi yang mencengangkan. Lebih penting lagi, Zhou Weiqing bahkan tidak perlu duduk bermeditasi untuk memulihkan energi surgawinya, malah hanya berdiri di sana menunggu energi surgawinya pulih. Selama dia memiliki energi surgawi yang cukup, dia akan segera melepaskan skill spatial rain. Dengan cara ini, energi surgawinya akan selalu dalam keadaan hampir habis, menyebabkan 13 pusaran energi titik akupuntur kematiannya mendambakan esensi langit dan bumi. Hanya mengandalkan 13 pusaran energi titik akupuntur kematiannya untuk memulihkan energi surgawi, Zhou Weiqing dapat menggunakan keterampilan rain spasial sekali setiap menit atau lebih. Dengan cara ini, dia masih memiliki sisa energi surgawi. Lagi pula, dia tidak bisa membiarkan energi surgawinya habis sepenuhnya, karena itu tidak akan bermanfaat baginya. Bab 249 Meski begitu, kondisi kultivasinya saat ini masih sangat mengejutkan. Setiap jam, energi surgawinya akan terisi penuh, dan dalam satu jam itu, dia bisa melepaskan 60 serangan spatial rain lainnya. Setiap menit yang dia habiskan untuk menunggu, dia akan menggunakannya untuk memikirkan semua efek berbeda dari keterampilan membelah ruang, dan dia akan menggunakannya dari berbagai sudut dan arah untuk melepaskannya. Seolah-olah terus-menerus melepaskan spatial rain telah menjadi bagian dari hidupnya. Semakin dia melepaskan skill, semakin dia berpikir, merenungkan, menyempurnakan, bereksperimen, semakin dia tenggelam di dalamnya. Awalnya, dia berpikir bahwa metode kultivasi ini sangat kikuk, tetapi itu memberinya perasaan yang belum pernah dia alami sebelumnya. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa spatial rain itu seperti pintu yang tertutup rapat, perlahan membukanya saat dia melepaskannya. Dalam dua jam, Zhou Weiking dapat melepaskan rata-rata 140 hingga 150 rain tata ruang. Sepanjang hari, dia bahkan tidak tidur atau istirahat. Baru sekarang dia mengerti bahwa untuk master bed surgawi biasa untuk menyelesaikan seribu rain spasial, itu akan memakan waktu lebih dari tiga hari tiga malam, bahkan mungkin lebih dari lima hari. Berapa banyak saluran pembuangan yang ada di tubuhnya. Selama beberapa hari terakhir, dia bahkan tidak punya waktu untuk makan, bahkan minum air secara tidak sadar sambil memikirkan skill. Tidak heran bahkan dengan kepribadian tegas Lin Tianou, dia tidak ingin mencoba metode kultivasi seperti itu. Setelah Zhou Weiking tenggelam dalam perasaan yang luar biasa itu, dia tidak ingin keluar begitu saja. Lagi pula, tempering dan memahami skill sepertinya tidak ada habisnya. Ketika dia merasakan keajaibannya, sepertinya ada perubahan tak berujung di dalamnya, dan setiap menit perubahan memberinya perasaan yang aneh. Setelah sehari, Zhou Weiking telah melepaskan total 1700 rentata ruang. Tenggelam di dalamnya, dia bahkan tidak tahu kapan Fad Chat melompat dari pelukannya. Kali ini, Fad Chat tidak tidur. Ketika dia mengetahui bahwa Zhou Weiking benar-benar dapat melepaskan lebih dari 100 rentata ruang dalam dua jam, matanya yang ungu tua dipenuhi dengan keterkejutan. Meskipun di matanya, kultivasi Zhou Weiking masih sangat rendah karena dia baru saja memasuki alam kekuatan Sen Surgawi. Kemampuan pemulihannya adalah sesuatu yang bahkan tidak dimiliki oleh para ahli tahap Zong tingkat atas. Dikatakan bahwa hanya ketika tingkat kultivasi seseorang mencapai tahap energi Surgawi Dao, memahami prinsip-prinsip langit dan bumi, tubuh seseorang dapat beresonansi dengan energi Surgawi langit dan bumi, memungkinkan energi Surgawi seseorang pulih dengan cepat. Fad Chat tahu bahwa tingkat kultivasinya jauh lebih tinggi daripada Zhou Weiking, tetapi dia tahu bahwa dalam hal pemulihan energi Surgawi, dia bukan tandingan Zhou Weiking. Tingkat pemulihan energi langitnya cepat, dan itu berarti dia bisa bertahan dan bertarung untuk waktu yang lama. Mereka juga bisa melatih keterampilan mereka dengan kecepatan beberapa kali lebih cepat dari yang lain. Belum lagi, teknik dewa abadi Zhou Weiking memiliki metode kultivasi yang unik. Fad Chat samar-samar bisa merasakan bahwa jika Zhou Weiking terus berkultivasi seperti ini, kecepatan kultivasinya akan lebih cepat daripada seni rahasia tanah suci. Kultivasi Zhou Weiking berlanjut sampai malam hari kedua sebelum dia berhenti. Itu karena ketika dia mengambil botol air untuk diminum, alam bawah sadarnya tidak menyadari bahwa air telah masuk ke tenggorokannya, dan dia tertegun sejenak. Tepat pada saat itu, cahaya ungu keluar dari mata kucing gemuk, menembus gedahi Zhou Weiking, membangunkannya dari pingsannya. Bangun, Zhou Weiking mulai sejenak, sebelum merasakan seluruh tubuhnya lemas, dan dia duduk di tanah. Rasa lemah yang kuat menyapu dirinya seperti gelombang pasang, menyebar ke setiap sudut tubuhnya. Dia merasakan ledakan di kepalanya, dan semua meridiannya mengerang kesakitan, seolah-olah jiwanya telah tersedot hingga kering. Setelah satu jam, Zhou Weiking akhirnya sadar kembali, tapi pakaiannya sudah basah oleh keringat. Seseorang harus tahu bahwa tubuhnya telah dimodifikasi oleh manik-manik hitam, jadi itu jauh lebih kuat dari rata-rata orang, namun situasi seperti itu telah terjadi. Pada saat itu, pikiran pertama Zhou Weiking adalah, jika Master Bat Surgawi biasa menggunakan metode ini untuk melatih keterampilannya, dan menggunakan lima hari untuk menyelesaikan seribu kali, bagaimana perasaannya? Paling tidak, dia akan kehilangan lapisan kulitnya. Tebakannya benar. Ketika Little Flame melihat penghinaan Zhou Weiking untuk metode kultivasi ini, jelas bahwa dia tidak akan menggunakannya, jadi dia tidak memberitahunya tentang efek sampingnya. Jika Master Manik Surgawi biasa melakukan ini, mereka harus berbaring di tempat tidur setidaknya setengah bulan untuk pulih. Rasa sakit yang tak tertahankan kenapa mereka tidak mau menggunakan metode ini untuk melatih keterampilan mereka, terutama untuk kedua kalinya. Setelah beristirahat beberapa saat lagi, Zhou Weiking mengeluarkan jatah kering dari kalung tata ruangnya dan makan beberapa gigitan. Dia beristirahat selama satu jam lagi, dan hanya ketika langit di luar benar-benar gelap dia akhirnya memulihkan sebagian energinya. Dia berlari ke restoran di hotel, memesan semangkuk besar bubur, dan memakannya dengan abon daging. Meski begitu, dia tidak sepenuhnya menghilangkan perasaan lemah. Ketika dia kembali ke kamarnya, Zhou Weiking praktis pingsan di tempat tidur. Perasaan lemah yang kuat hampir seketika menghilangkan kesadarannya, dan dia tertidur lelap. Ketika dia bangun dalam keadaan linglung, hari sudah siang keesokan harinya. Dia tidak berani makan apapun, dan hanya menelan perut penuh bubur, abon daging, dan beberapa sayuran yang dimasak di dalam bubur. Saat itulah Zhou Weiking merasa lebih baik. Meski begitu, kelelahan mentalnya masih cukup berat. Merasakan kehangatan di perutnya, Zhou Weiking kembali ke kamarnya dengan rasa takut yang masih ada. Perasaan kemarin benar-benar terlalu menakutkan. Saat itu, dia sangat lemah bahkan tidak memiliki kemampuan untuk berpikir. Seolah-olah dia akan mati. Namun, sekarang dia telah mendapatkan kembali kemampuan untuk berpikir, Zhou Weiking juga sangat merasakan manfaat dari metode ini untuk melatih keterampilannya. Hanya dalam dua hari, dia telah menggunakannya hampir tiga ribu kali, dan itu telah memberinya perasaan yang sangat istimewa. Di masa lalu, Zhou Weiking hanya menggunakan elemental jual storage skills miliknya sebagai alat, alat untuk Heavenly Batmaster. Meski tidak sulit untuk digunakan, yang dia rasakan adalah efek paling langsung dari skill tersebut. Namun, setelah dua hari pelatihan ini, dia menemukan bahwa Spatial Rain jelas berbeda dari keahliannya yang lain. Keterampilan lainnya masih merupakan alat, tetapi Spatial Rain telah menjadi bagian dari hidupnya, bahkan bagian dari jiwanya, bagian yang tidak terpisahkan. Misteri yang tak terhitung jumlahnya dari Spatial Rain perlahan menyatu dengannya. Itu masih keterampilan, tetapi artinya sama sekali berbeda. Sebenarnya, bahkan dia sendiri tidak tahu bahwa efek dari keterampilan seribu tempering ini tidak sekuat sekarang. Lagipula, tidak ada yang bisa seperti Zhou Weiking, terus-menerus mengasah keterampilan selama tiga ribu kali. Tiga ribu kali penempaan tidak sesederhana tiga kali dan seribu kali dijumlahkan. Setelah tiga ribu kali pemahaman, Zhou Weiking akhirnya mengerti arti sebenarnya dari keterampilan ini. Dia bahkan memahami beberapa misteri keterampilan tersimpan. Tanpa bimbingan seorang guru untuk dapat melakukan ini hampir menantang surga. Fad Chat sudah tertidur, tapi Zhou Weiking sangat bersemangat. Itu karena besok, dia akan menggunakan Spatial Rain yang baru saja dia pahami untuk menghadapi lawannya di babak selanjutnya dari turnamen Heavenly Bet. Bab 250. Zongtian Plaza masih dipenuhi orang. Untuk mendapatkan posisi menonton yang bagus, banyak yang bergegas malam sebelumnya untuk memperjuangkannya. Hari ini adalah hari kedua turnamen Manik Surgawi, dan setelah putaran pertama, minat warga kota Zongtian telah benar-benar bangkit. Pejabat kekaisaran Zongtian sangat menarik. Mereka tidak membebankan biaya menonton kepada siapapun, tetapi dengan tegas melarang taruhan pribadi apapun, alih-alih menggunakan kekuatan kekaisaran untuk membuat sistem taruhan khusus. Berapa banyak orang yang ada di kota Zongtian? Lebih dari 10 juta, dan sistem taruhan resmi semacam itu sangat aman. Apalagi rakyat jelata, bahkan para bangsawan ini juga salah satu sistem taruhan publik yang dimiliki kekaisaran Zongtian setiap 3 tahun. Selain itu, pejabat kekaisaran Zongtian sangat manusiawi, dan tidak memasang taruhan apapun untuk putaran pertama, agar warga dapat memahami kekuatan ke-24 tim. Sistem taruhan resmi dimulai dari putaran kedua. Dengan demikian, jumlah penonton hari ini bahkan lebih banyak dari babak pertama. Di sekitar Plaza Zongtian, atau bahkan seluruh kota Zongtian, tempat itu penuh sesak. Untuk alasan keamanan, pejabat kekaisaran Zongtian telah mengerahkan hampir 100 ribu tentara untuk menjaga ketertiban. Ada juga lebih dari 3 ribu stan taruhan resmi tersebar di seluruh kota Zongtian. Bilik taruhan ini tidak hanya ada di kota Zongtian, tetapi juga di seluruh kekaisaran Zongtian. Mengapa lagi dikatakan bahwa semua orang bertaruh? Hari ini, Zhou Weiqing, Lin Tianao, Crow dan Ye Pao-Pao telah meninggalkan rumah pagi-pagi sekali. Ketika mereka mengetahui bahwa akan ada taruhan hari ini, mereka semua tidak ragu untuk mengeluarkan semua tabungan mereka dan bertaruh pada diri mereka sendiri. Hari ini, lawan tim pertempuran Fei Li adalah tim pertempuran Tai Cheng, dan bilik taruhan adalah 1 banding 3 untuk tim pertempuran Fei Li, 1 banding 3 untuk tim pertempuran Tai Cheng. Dengan kata lain, jika mereka mempertaruhkan 10 koin emas pada tim pertempuran Fei Li, mereka akan mendapatkan kembali 13 koin emas jika mereka menang, menghasilkan keuntungan 3 koin emas. Namun, jika mereka bertaruh pada tim pertempuran Tai Cheng dan menang, mereka akan mendapatkan kembali 30 koin emas, menghasilkan keuntungan 20 koin emas. Dalam arti tertentu, peluang taruhan juga merupakan perbandingan kekuatan kedua belah pihak. Zhou Wei Qing sengaja menjual semua gulungan peralatan konsolidasi tingkat menengah yang tersisa, dan berhasil mengumpulkan 400 ribu koin emas. Ini adalah keuntungan menjadi master peralatan konsolidasi. Lagi pula, seorang master peralatan konsolidasi adalah pekerjaan yang tidak akan pernah kekurangan uang. Dibandingkan dengan Zhou Wei Qing, yang lainnya jauh lebih miskin. Selain Ye Pao Pao, sisanya hanya memiliki sekitar 200 ribu koin emas. Ye Pao Pao memang putra perdana menteri, dengan tenang mengeluarkan 500 ribu koin emas. Ada tempat khusus bagi para kontestan untuk memasang taruhan mereka. Itu tepat di sebelah tempat kompetisi, jadi mereka tidak perlu berbaris seperti orang biasa. Setelah memasang taruhan mereka, mereka pergi ke tempat istirahat. Ye Pao Pao berkata dengan agak muram, jika aku tahu bahwa kita bisa berjudi di sini, aku akan membawa lebih banyak uang. Saya hanya membawa 500 ribu. Lintiano sedikit terdiam saat dia meliriknya. Apakah 500 ribu dianggap kecil? Saya hanya memiliki 20 ribu koin emas, dan itu karena saya telah melakukan banyak hal untuk akademi selama bertahun-tahun. Kalian para bangsawan benar-benar tidak tahu rasa lapar orang yang kelaparan. Zhou Weiking tidak terlalu peduli dengan taruhan itu. Lagi pula, uang sangat penting, tetapi di dalam hatinya, turnamen permata surgawi lebih penting. Dengan ekspresi serius yang langka di wajahnya, dia berkata, hari ini, saya akan menjadi orang pertama yang naik. Kemampuan regeneratif tubuhnya memang kuat, dan hanya dalam tiga hari, bengkak di wajahnya sudah berkurang. Lintiano menganggup dan berkata, kalau begitu, kamu akan pergi dulu, Crow kedua. Kita akan melihat hasil dari dua pertandingan pertama sebelum memutuskan yang ketiga. Aku akan memegang garis. Zhou Weiking bertanya, pemimpin, berapa banyak kekuatanmu yang telah kamu pulihkan? Lintiano berkata, lebih dari 80 persen. Saya terutama bertahan, dan meskipun saya cedera hari itu, itu masih sedikit lebih baik daripada Drunken Bao. Little Four hanya ditarik berlebihan, dan dia hampir pulih sepenuhnya. Mabuk Bao sekitar 70 persen pulih, dan Xiaoyan berada dalam kondisi yang lebih buruk karena terlalu banyak menarik kekuatan hidupnya, dan hanya pulih sekitar 60 persen. Di babak selanjutnya, kita akan menghadapi kekaisaran Baida. Mari kita coba untuk tidak membiarkan dia atau Mabuk Bao bertarung. En, Zhou Weiking mengangguk setuju sebelum menutup matanya. Dia sama sekali tidak tertarik dengan pertandingan yang akan datang, dan hanya duduk di sana tanpa memperhatikan dunia luar. Dia terus merenungkan kerja keras selama dua hari dan perasaan aneh yang diberikan oleh Spatial Ren kepadanya. Pada saat yang sama, ia juga menghemat energinya untuk mencapai kondisi puncaknya. Jika hari ini dia menghadapi Master Permata Surgawi lima permata lainnya, dia pasti tidak akan mundur. Dia percaya bahwa Sangguan Tianyu pasti akan mengirim seseorang untuk memantau setiap gerakannya, dan dia ingin membuktikan kepada calon ayah mertuanya bahwa dia memiliki kekuatan untuk menikahi Sangguan Binger. Diiringi sorakan penonton, hari kedua Turnamen Heavenly Bet resmi dimulai. Sama seperti babak pertama, babak kedua dimulai, dan lawan tim unggulan dengan bijak memilih untuk kalah. Terhadap tim unggulan, sistem taruhan resminya unik. Pertama, sistem taruhan resmi disiapkan untuk tim yang tidak diunggulkan untuk kalah melawan tim unggulan. Satu-satunya pilihan adalah kehilangan, dan kemungkinannya adalah satu banding dua. Ada juga aturan bahwa tidak ada tim yang bisa ikut serta dalam taruhan. Jika ada tim yang ditemukan menggunakan metode seperti itu untuk mendapatkan keuntungan, tidak hanya tim tersebut akan segera dikeluarkan dari turnamen, negara tim tersebut juga akan masuk daftar hitam oleh Kekaisaran Zongtian. Tidak ada negara lain yang akan mengambil risiko untuk mencoba dan mencuri dari mereka. Lagipula, menyinggung Kekaisaran Zongtian bukanlah hal yang bisa ditertawakan. Adapun babak penyisihan, jika ada tim yang benar-benar memutuskan untuk bertarung melawan tim unggulan, kemungkinannya sangat miring. Untuk tim unggulan, odd-nya adalah 1,0,01, sedangkan untuk tim non-unggulan, odd-nya adalah 1 banding 100. Artinya, jika tim unggulan menang, mereka hanya akan mendapatkan satu koin emas dari seribu koin emas. Dengan peluang seperti itu, sangat sedikit orang yang mau bertaruh. Sebaliknya, ada lebih banyak orang yang bertaruh pada tim non-unggulan yang menang, 1 banding 100. Bahkan jika itu hanya beberapa koin emas, jika mereka menang, itu akan menjadi keuntungan 100 kali lipat. Tentu saja, peluang seperti itu hanya terbatas pada babak penyisihan. Setelah masuk delapan besar, peluang akan berubah. Pertandingan berlanjut dengan lancar. Mereka yang mampu mewakili kerajaan mereka masing-masing adalah semua elit muda dari generasi Heavenly Batmaster. Dari babak pertama hingga sekarang, tidak ada satu pun kekecewaan. Menjelang tengah hari, akhirnya tiba waktunya bagi kelompok ketiga, tim pertempuran Valey, untuk bertarung. Ini juga merupakan pertandingan terakhir di pagi hari, dan sisa pertandingan akan dilanjutkan di sore hari. Wei King, giliran kita sekarang. Lin Tianou menepuk bahu Zhou Wei King. En, Zhou Wei King membuka matanya, berdiri dari kursinya dan meregangkan tubuhnya sebelum berjalan menuju panggung. Melihat punggungnya, Lin Tianou tiba-tiba merasa bahwa sejak sangguan Bing Er dibawa pergi oleh keluarganya, Zhou Wei King tampaknya telah berubah, terutama dalam hal auranya. Dibandingkan dengan masa lalunya, dia tampaknya sudah banyak tenang. Di antara mereka semua, dialah yang paling tahu tentang kekuatan sejati Zhou Wei King. Permata elemental Zhou Wei King adalah permata mata kucing Alexandrite. Selain itu, dia juga memiliki peralatan konsolidasi tingkat dewa. Apalagi Master Permata Surgawi 3 Permata, bahkan Master Permata Surgawi 4 Permata akan merasa sulit untuk mengalahkannya. Selama dia tidak bertemu dengan Master Permata Surgawi 5 Permata, peluang menang Zhou Wei King sangat tinggi. Apa yang paling dia takuti adalah Master Permata Surgawi 5 Permata seperti dirinya, yang berfokus pada pertahanan. Lagi pula, perbedaan energi Surgawi terlalu besar. Zhou Wei King menaiki panggung selangkah demi selangkah, dan ketika dia melakukannya, lawannya sudah berdiri di sana. Tim pertempuran Fei Li, Zhou Wei King. Tim pertempuran Tai Cheng, Li Chuan. Juri mengumumkan dimulainya pertarungan, dan pertarungan resmi dimulai. Empat permata fisik Waxijade muncul di sekitar pemuda bernama Li Chuan. Dia bertubuh rata-rata, berusia sekitar 20 tahun. Begitu Hakim mengumumkan dimulainya pertarungan, dia sudah maju. Seluruh tubuhnya tampak meluncur di tanah, tepat di depan Zhou Wei King. Di babak pertama, Zhou Wei King tidak terlalu memperhatikan yang lain, tapi bukan berarti yang lain tidak memperhatikannya. Meskipun dia telah kalah dalam pertarungan 2VV, di mata tim pertempuran Tai Cheng, Master Permata Surgawi 3 Permata seperti dia tidak bisa diremehkan. Lagi pula, dalam pertarungan 2VV, Busur dan anak panahnya telah memainkan peran penting. Karena itu, begitu Li Chuan melihat lawannya adalah dia, dia segera memutuskan untuk terlibat dalam pertempuran jarak dekat. Dengan permata fisik fleksibilitasnya, dia paling mahir dalam pertempuran jarak dekat, dan memainkan kekuatannya serta menghindari kelemahannya sangatlah penting di medan perang. Saat dia menyerang ke depan, tangan kiri Li Chuan terangkat ke arah Zhou Wei King, dan 7 pedang angin terbang dalam bentuk kipas ke arah Zhou Wei King. Di tengah jalan, 7 bila angin tiba-tiba terbelah, seperti gadis surgawi yang menyebarkan bunga, menggambar 7 busur berbeda di udara saat mereka menebas ke arah Zhou Wei King dari berbagai sudut. Ini adalah kontrol dari keterampilan tersimpannya. Untuk dapat mengendalikan mereka sedemikian rupa, jelas bahwa Li Chuan telah menghabiskan banyak waktu dan tenaga untuk keterampilan tingkat rendah ini. Baik Zhou Wei King dan Sangguan Bing Er tidak memiliki cukup waktu untuk melatih skill mereka. Itu karena ketika mereka berada di Batalion Busur Langit, semua orang di Batalion berfokus pada memanah, dan semua keterampilan mereka terfokus pada memanah. Dalam dua tahun ini, apa yang telah mereka pelajari adalah memanah tingkat tertinggi. Selain itu, Batalion Busur Langit tidak memiliki guru manik surgawi, dan terhadap keterampilan guru manik surgawi, mereka tidak dalam posisi untuk mengajari mereka apapun. Jika itu adalah Zhou Wei King dari tiga hari yang lalu, menghadapi serangan seperti itu, dia pasti akan menggunakan keterampilan bling untuk menghindarinya, sebelum menghadapi serangan itu secara langsung, menggunakan keunggulannya dalam jumlah dan kekuatan keterampilannya untuk menekannya secara paksa. lawan, menggunakan keterampilan kontrolnya untuk menang. Namun, Zhou Wei King saat ini bukan lagi Zhou Wei King di masa lalu. Setelah tiga hari pemahaman, dia tidak hanya memahami banyak misteri dari Spatial Ren, tetapi juga kendali atas keterampilannya. Tangan kirinya menggambar lingkaran di udara, dan cahaya perak menyala, dan lingkaran hitam pekat muncul di telapak tangannya. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati.